Kalau kamu kesulitan membuka wadah atau stopless, jangan dipaksa ya. Cukup siram tutupnya dengan air panas selama setengah menit, lalu keringkan agar lebih mudah digenggam. Dan lihat, tutupnya terbuka secara jahit. Kalau kamu mencoba resep yang menggunakan bawang putih dan bawang bombay, tambahkan bawang bombay terlebih dahulu. Saat bawang bombay berubah warna, itulah saat yang tepat untuk menambahkan bawang putih. Bawang putih matang lebih cepat daripada bawang bombay. Jadi kalau kedua bahan ini dimasukkan ke dalam wajan secara bersamaan, bawang putih akan gosong dan makananmu nggak akan enak. Kamu penggemar alpukat, ini cara mudah untuk mengetahui apakah alpukat sudah matang atau belum. Lihat saja ekornya. Kalau bisa ditarik keluar tanpa kesulitan, alpukat itu baik untuk dimakan. Kalau nggak bisa ditarik dengan mudah, lebih baik biarkan selama beberapa hari karena belum matang. Ini cara untuk mengetahui apakah telur masih segar atau nggak. Pecahkan telur dan periksa kuning telurnya. Kalau ada lingkaran putih bening yang mengelilinginya dan terletak di tengah, berarti telur tersebut masih segar. Kuning telur juga harus tebal. Jika kuning telurnya rata, lebih baik jangan dimakan. Kalau bagian putihnya nggak punya batas yang jelas dan telurnya menyebar, kemungkinan besar telur tersebut sudah rusak. Untuk mengetahui kualitas telur, masukkan telur mentah yang masih berada di dalam cangkangnya ke dalam semangkuk air. Kalau telur tetap berada di dasar, berarti telur tersebut masih bagus. Kalau salah satu sisinya lebih dekat ke permukaan air, berarti telur sudah nggak segar, tapi masih bisa dimakan. Tapi jika mengapung, telur tersebut nggak cukup segar untuk dikonsumsi. Menyikat gigi di pagi hari dan sebelum tidur, ya harus sama. Menyikat gigi di pagi hari memang penting, tapi lebih penting lagi agar nafasmu segar. Namun di malam hari, kamu harus menikat gigi dengan lebih teliti. Karena dengan cara itulah kamu bisa mencegah bakteri berkembang biak, serta melindungi gusi dan gigi. Ngomong-ngomong soal bau mulut, mau tahu nggak trik untuk mengatasinya dalam waktu singkat? Irisan mentimun Kalau nggak ada permen mint di dekatmu, cukup makan sepotong mentimun untuk mengatasi masalah ini. Saat kamu membeli selai kacang alami, simpanlah dalam keadaan terbalik. Dengan begitu, bagian padat dan minyak selai kacang nggak akan terlalu banyak terpisah, dan minyak akan terbawa ke atas, sehingga selai kacang akan lebih mudah diaduk. Ketika kamu meletakkan sesuatu sebentar, ucapkan dengan melantang. Misalnya, aku meletakkan ponselku di lantai tepat di sebelah tempat tidurku. Ketika melakukan ini, kamu melibatkan beberapa bagian otak termasuk pusat bahasa, dan menciptakan ingatan yang lebih jelas. Dengan begitu, kemungkinan untuk lupa akan lebih kecil. Kamu bisa melakukan hal yang sama saat kamu meniup lilin, mencabut catokan, mematikan kompor, atau mengambil kunci, dompet, dan barang-barang lainnya saat meninggalkan rumah. Kamu akan menghilangkan banyak momen keraguan yang membuatmu bertanya-tanya apakah kamu benar-benar melakukan hal-hal tersebut. Kalau kamu mengunjungi temanmu dan membawa sesuatu yang nggak ingin kamu lupakan saat pergi, tetapkan saja di sebelah kunci mobil. Pasti nggak akan ketinggalan deh. Kalau sulit untuk mengambil keputusan, lemparlah sebuah koin. Ini bukan soal membiarkannya memutuskan untukmu. Namun, saat kamu menunggu untuk melihat hasilnya, pikiranmu secara otomatis akan mulai memikirkan hasil yang sebenarnya kamu inginkan. Tapi mungkin nggak bisa kamu ungkapkan dengan lantang. Kamu sedang berada di supermarket dan ingin tahu apakah labu yang kamu pegang bagus atau nggak. Ketuk saja. Apakah bagian dalamnya terdengar seolah-olah kosong? Itu pertanda baik. Sementara itu, bagian luarnya harus padat. Terkadang, kita membuang makanan yang masih bagus untuk dikonsumsi. Seperti yogurt yang sudah berlapis-lapis. Tahu nggak lapisan cairan di bagian atas itu, itu hanya dadih yang mengandung nutrisi. Aduklah yogurt agar menjadi halus karena masih baik untuk dikonsumsi. Saat membeli ayam, periksa apakah ada cairan di sekelilingnya. Lebih baik kalau nggak ada. Misalnya, kalau kamu mengeluarkan ayam beku dari freezer dan melihat ada banyak es di sekelilingnya, lebih baik jangan dimakan. Kamu pindah ke apartemen atau rumah baru. Siapkan kamar tidur terlebih dahulu. Belilah tempat tidur sebelum yang lainnya. Saat kamu kelelahan setelah membawa barang-barang dan membersihkan rumah sepanjang hari, kamu pasti ingin punya tempat yang nyaman untuk beristirahat. Berikut ini adalah trik yang akan membantumu mengetahui apakah minyak kelapamu dipalsukan. Biarkan di dalam lemari es selama setengah jam. Minyak kelapa akan menjadi padat pada suhu rendah. Minyak yang dipalsukan akan terlepas dan kamu bisa melihat lapisannya terpisah. Saat kamu ingin memeriksa apakah bawang bombay berjamur, lihat di bawah lapisan kulit pertama. Apakah kamu melihat noda yang terlihat seolah-olah kulitnya memudar? Itu jamur. Sebaiknya hindari membeli sayuran ini atau pastikan untuk membuang semua jamur kalau kamu sudah terlanjur membelinya. Kamu bisa menentukan apakah lemon sudah matang atau belum dengan mata. Jika kulitnya mulus dan berwarna kuning cerah, berarti sudah matang. Warna kehijauan serta warna kuning pucat menandakan bahwa lemon tersebut belum siap untuk digunakan. Yang satu ini untuk para pecinta kopi. Kalau kamu benar-benar ingin menikmati pengalaman kopi, akan lebih baik kalau kamu membeli biji kopi dan menggilingnya sendiri atau tanyakan apakah penjual di toko tempat kamu membeli kopi bisa melakukannya. Itu adalah cara terbaik untuk memastikan produk tersebut benar-benar dibuat tanpa tambahan apapun yang mungkin ada pada kopi bubuk biasa. Kalau kamu mencari cara sederhana untuk memisahkan kuning telur dari putih telur, cobalah ini. Ambil botol air plastik yang bersih dan kosong, pecahkan sebutir telur ke dalam mangkuk, remas botol di atas kuning telur, dan melepaskan secara perlahan. Dengan cara ini, kamu akan menciptakan ruang hampa udara yang akan membuat kuning telur meluncur ke dalam botol. Tadaa, kuning telur terpisah dari putihnya. Mudah kan? Katakanlah kamu kehilangan anting-anting atau benda kecil lainnya di dalam rumah. Penyedut debu akan membantu. Hanya saja, jangan lupa untuk memasang kaos kaki di atas kepalanya. Dengan cara ini, barang tersebut gak akan hilang dalam debu dan kotoran di dalam kantong penyedut debu. Kamu ingin membawa lotion favoritmu dalam perjalanan tapi terlalu banyak memakan tempat? Cobalah menggunakan kotak lensa kontak. Gak butuh banyak ruang kok. Dan ini adalah solusi sempurna untuk perjalanan singkat. Catokan adalah alat yang sangat bagus untuk menyetrika kerah, terutama kalau kamu gak suka menyetrika. Ketika kamu ingin memeriksa bateraimu bagus atau enggak, jatuhkan saja di atas meja dari jarak sekitar 15 cm. Kalau memantul sekali dan jatuh tepat di atasnya, berarti masih bagus. Dan kalau memantul lebih dari itu, berarti baterai sudah rusak atau hampir habis. Kalau pisau cukurmu gak punya tutup plastik, gunakan saja klip pengikat untuk menutupinya. Dan untuk melindungi barang-barang yang lain kalau kamu mengemasnya dengan beberapa barang atau bahan yang sensitif. Cat kuku adalah cara yang sederhana, namun efektif untuk membedakan kunci-kunci, terutama kalau semuanya mirip. Hasilnya, kamu gak perlu mencoba setiap kunci sebelum menemukan kunci yang tepat. Saat kamu memanaskan kembali sisa makanan di dalam microwave, buatlah lingkaran di tengah-tengah makanan. Dengan cara ini, makananmu akan panas lebih merata. Sedotan adalah alat yang keren untuk membuang batang stroberi. Bener gak? Loyang muffin sangat berguna saat kamu ingin menyajikan bumbu yang berbeda untuk barbecue. Selain itu, ini akan menghemat waktu mencuci piring. Kamu harus khawatir gak kalau ada huruf S, 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 S di boarding pas kamu? Apa sih yang lebih bahaya dari turbulensi? Apa kamu harus jadi yang pertama naik ke pesawat? Kita akan bahas itu sesaat lagi. Kamu mungkin ngelihat kebanyakan kursi pesawat berwarna biru. Gak ada rahasia apa-apa sih. Maskapai milih warna ini karena dianggap punya efek menenangkan. Warna ini bisa bikin penumpang tenang dan ngebantu penumpang yang gugup jadi rileks. Tapi ada alasan lain yang lebih praktis nih. Noda, kotoran, dan goresan gak begitu kelihatan pada kain warna biru tua. Jangan buang boarding pas di tempat umum. Boarding pas berisi banyak informasi sensitif, termasuk nama dan nomor penumpang setia. Nantinya, orang lain bisa ngecek pemesanan kamu, mengganti kursi kamu, atau bahkan membatalkan penerbangan kamu. Jadi sebaiknya, bawa pulang boarding pas untuk penerbangan yang sudah kamu naiki dan masukkan ke mesin penghancur kertas. Ngomong-ngomong, kalau kamu ngelihat huruf SSSS atau S di boarding pas kamu, siap-siap buat diperiksa lebih lanjut sama petugas keamanan bandara. Mungkin huruf ini bisa diganti dengan pola kotak-kotak juga. Intinya, kalau ada tanda ini di boarding pas kamu, tas yang kamu bawa juga akan diperiksa secara menyeluruh. Kenapa kamu diminta melakukan pemeriksaan kedua? Biasanya karena kamu cuma membeli tiket keberangkatan atau membayar tiket dengan uang tunai. Tapi pemeriksaan ini juga bisa dilakukan secara acak. Lihat, gerbangnya sudah dibuka. Waktunya naik pesawat. Eh, tunggu. Ngapain pakai lari-lari segala sih? Nggak usah buru-buru. Trik yang dilakukan wisatawan berpengalaman adalah selalu jadi yang terakhir naik pesawat. Jadi, kamu nggak perlu capek-capek ngantri. Dan orang di garbarata dan di lorong juga nggak terlalu padat lagi. Kamu juga jadi nggak terlalu lama di pesawat. Lagi pula, kursimu nggak bakal direbutkan. Tapi ada satu pengecualian nih. Kalau kamu membawa tas kabin yang besar, jangan jadi orang yang terakhir naik. Soalnya, kemungkinan besar kompartemen penyimpanan di atas kursi akan penuh waktu kamu sampai di kursi kamu. Nantinya, tas kamu bisa disimpan berjauhan dari kamu. Dan kamu harus nungguin penumpang lain turun sebelum bisa ngambil tas kamu. Nggak mau kan? Sebelum lepas landas dan mendarat, awak kabin biasanya mindahin tuas kecil di pintu toilet biar nggak tiba-tiba terbuka. Itu juga berarti awak kabin bisa membuka pintu toilet saat ada orang di dalam. Lihat, mereka cuma perlu mengangkat tanda toilet dan membuka pintunya. Pilot nggak mencemaskan turbulensi, karena mereka tahu ada hal yang jauh lebih bahaya daripada turbulensi, yaitu updraft. Dalam kebanyakan kasus, turbulensi cuma bikin pesawat turun beberapa meter, meski rasanya kayak jatuh dari puncak Empire State Building. Jadi, turbulensi cukup kencang sampai pilot nyuruh awak kabin buat duduk, pesawat bisa turun 3 sampai 6 meter. Turbulensi yang paling ekstrim dan menegangkan jarang banget terjadi. Tapi, updraft adalah masa udara besar, bagian dari badai atau fenomena cuaca lainnya yang bergerak ke atas. Pilot nggak bisa melihat updraft di radar mereka pada malam hari. Saat pesawat melewati updraft, rasanya kayak melewati polisi tidur pada kecepatan 800 km per jam. Updraft juga bahaya banget, karena bisa mendorong pesawat sampai pada ketinggian yang berbahaya. Pesawat modern punya sistem khusus yang mendeteksi pesawat lain, gunung, dan beberapa objek padat di jalur pesawat. Jika berada 16 km dari pesawat lain, akan terdengar suara yang memperingatkan pilot di kokpit. Mendekat 8 km lagi, suara itu mulai ngasih pilot arah. Pesawat bisa beroperasi dengan satu mesin, bahkan saat lepas landas dan mendarat. Jarang banget pesawat mengalami kerusakan pada dua mesin sekaligus, tapi, meski begitu, pesawat nggak akan jatuh dari langit kayak batu. Pilot punya waktu 20 menit buat nyari tempat mendarat. Tekanan kabin yang rendah berpengaruh banget sama indra pengecap kita. Kita akan kehilangan 30% kemampuan merasakan rasa manis dan asin. Berarti, bukan makanan pesawat yang nggak enak, tapi emang kamu yang nggak bisa merasakan rasanya. Makanya, perusahaan catering maskapai nambahin garam dan bumbu di masakan mereka. Tapi untuk mengatasi itu, kamu bisa pakai noise cancelling earphone. Entah kenapa, mungkin ada penjelasan saintifiknya. Mengurangi suara bisa membantu indra pengecap. Setiap ding yang kamu denger selama penerbangan punya makna. Di kebanyakan maskapai, bunyi Boeing yang terdengar nggak lama setelah lepas landas berarti roda pendaratan ditarik. Tiga ding berurutan berarti lebih mendesak dari yang cuma sekali. Kombinasi nada tinggi dan rendah ngasih tahu awak kabin kalau rekan mereka membutuhkan mereka di bagian lain pesawat. Tiga bunyi rendah berarti akan ada turbulensi parah. Awak kabin harus menyimpan troli makanan, duduk dan memakai sabuk pengaman. Kalau kamu gugup saat terbang, pilih kursi di tengah kabin. Turbulensi paling terasa di bagian depan dan belakang kabin. Sementara di bagian tengah, tepat di atas sayap, turbulensi nggak terlalu terasa. Pilot dan kopilot makan menu yang berbeda. Alasannya simpel banget. Bayangin aja kalau kedua pilot makan hidangan yang sama dan dua-duanya keracunan. Kalau itu terjadi, mereka nggak akan bisa mengendalikan pesawat. Kalau mereka bersih keras makan hidangan yang sama, ada aturannya. Pilot nggak boleh makan bersamaan. Kalau satu pilot makan hidangan itu dan nggak kenapa-kenapa, beberapa jam kemudian, pilot lain boleh memakannya juga. Menurut kamu, di mana tempat terkotor di pesawat? Bukan, bukan dudukan kloset. Bahkan bukan toilet. Menurut awak kabin, kamu harus hati-hati dengan sandaran kepala, kantong kursi, meja lipat, dan sabuk pengaman. Berdasarkan eksperimen, satu per tiga dari semua sabuk pengaman berjamur. Sebagian besar meja lipat dipenuhi bakteri. Kantong kursi juga kotor banget. Tapi yang paling kotor adalah sandaran kepala. Awak kabin seringkali nggak sempat mengganti atau memberinya disinfektan di sela penerbangan. Kalau kapten mengumumkan mereka sedang menyelesaikan berkas, artinya mereka sibuk meninjau jadwal penerbangan atau menunggu petugas darat menyiapkan catatan penerbangan. Itu adalah jurnal yang berisi catatan resmi perjalanan. Sebagian pesawat, terutama yang terbang jauh, punya kamar rahasia tempat awak kabin tidur. Kamar yang disebut kompartemen istirahat awak, ini berada di belakang pesawat atau di belakang kokpit. Kompartemen itu bisa berisi sampai 10 kasur nyaman yang bisa dipakai awak kabin buat istirahat. Jendela pesawat dibuat dari plexiglas yang super kuat dan bisa tahan dengan kecepatan tinggi. Kaca jendela itu dibentuk dengan unik agar tekanan tinggi di dalam kabin menekannya terhadap bodi pesawat. Artinya, jendela pesawat nggak gampang pecah. Dulu, jendela pesawat berbentuk persegi, tapi tekanan terkumpul di sudut jendela persegi bikin jendela itu jadi rapuh. Artinya, setiap jendela persegi punya 4 titik rapuh. Kalau begitu, jendela bisa pecah karena tekanan ketinggian. Untungnya, masalah itu terpecahkan dengan bikin jendela pesawat jadi berbentuk oval. Bentuk itu menyalurkan tekanan dan mengurangi kemungkinan retak atau kerusakan lain. Pesawat biasanya tersambar petir seenggaknya sekali dalam setahun atau sekali dalam seribu jam penerbangan. Sekarang ini, pesawat udah aman. Aliran listriknya cuma mengalir ke rangka aluminium pesawat, sehingga pesawat nggak akan rusak. Tapi kamu tahu nggak, pesawat nggak cuma tersambar petir, tapi juga bisa memicu petir. Waktu pesawat terbang melewati awan, gesekan antara badan pesawat dan udara menghasilkan listrik statis. Kadang, peristiwa itu bisa menyebabkan petir. Puluhan tahun lalu, belum ada yang ngebayangin bakal ada benda yang bisa nyimpan file sampai ratusan gigabyte. Teknologi sudah berkembang pesat, dan kita terbiasa mindahin file dengan USB. Pada tahun 2000, dua perusahaan besar berhasil ngembangin flash disk 1. yang kemudian berkembang menjadi USB 2.0, 3.0, tipe C, dan sebagainya. Fisiknya kokoh dan nggak gampang rusak, apalagi kalau dirawat dengan baik. Desain USB juga hampir tanpa celah, tapi kita sering bingung nentuin posisi yang bener saat mau nyolokin. Bener kan? Dua lubang kotak ini bisa bikin USB nancep kuat di dalam port, jadi fungsinya emang ngebantu banget. Kamu bisa melindungi USB-mu pakai enkripsi loh. Jadi, kalau USB-mu dicuri, orang itu nggak akan bisa ngebaca isinya. File yang ter-enkripsi berisi huruf dan angka acak, bukan kata-kata utuh yang bisa dibaca. File ini cuma bisa diakses oleh pemilik USB. Tapi kalau kamu pakai layanan online untuk ngirim pesan atau email, enkripsi aja belum cukup. Si penerima pesan memang nggak bisa baca isinya, tapi website hostingnya bisa. Makanya, kamu perlu end-to-end encryption, biar informasi yang keluar masuk bakal jadi acak-acakan saat dibaca penyusup lalu lintas internet, termasuk layanan hosting. Kita semua tentu sudah familiar dengan penyimpanan cloud. Di zaman now, kita bisa nyimpan semua file desktop di internet dan mengakses datanya dari berbagai perangkat. Cuma dengan email dan password, data kita tersimpan aman di satu tempat. Penyimpanan cloud bukan data yang melayang-layang di awan, tapi server yang secara fisik menyimpan data. Masih mirip-mirip kayak komputer kok, tapi nggak ada monitornya. Server ini juga mahal banget. Makanya, kita sering diminta untuk membayar biaya layanan. Server cloud disimpan di pusat data di seluruh dunia yang dikelola oleh pihak ketiga. Jadi, mereka mendapat akses jarak jauh ke komputer. Server ini meliputi server master control, server cadangan, dan suplai server tertaut yang menjaga layanannya tetap baik. Makin mahal biaya layanannya, makin bagus juga servernya. Di dunia perkomputeran, file kita nggak bisa benar-benar kehapus. File yang mau kita hapus sudah ada di hard disk sebagai impuls listrik yang nantinya akan dipindahin ke recycle bin atau garbage. Itu nggak bikin filenya kehapus, tapi cuma dipindahin ke folder lain dan masih bisa dibalikin ke posisi semula. Jadi, kalau kamu nggak sengaja ngehapus dokumen penting di komputermu, jangan langsung panik ya. Filenya masih bisa dicari. Tapi kalau perangkatmu rusak, datamu pasti hilang. Di Windows 10, kamu ngiranya laptopmu benar-benar mati setelah di-shutdown ya? Padahal nggak. Windows 10 cuma bikin perangkatmu masuk ke kondisi hibernasi, jadi aplikasimu bisa dipulihkan. Kalau kamu mau mematikan laptop, sebaiknya lakukan reset. Sistem operasi Windows dikenal ramah penggunaan dengan memajang semua perintahnya. Tapi kalau kamu seorang pro, pakai cara ini aja. Buka bila search dan ketik CMD untuk menampilkan command prompt. Nanti akan muncul banyak karakter yang kelihatan random, tapi dari sinilah kamu bisa memaksimalkan perangkatmu. Kalau kamu kurang menyukai tampilan gelap, ganti aja dengan warna kesukaanmu. Di command prompt, klik kanan di bagian nama lalu properties. Akan muncul window lain untuk milih warna. Pilih warna background dan teksnya atau sesuaikan pencahayaan Windows CMD-mu. Gampang kan? Yang lebih susah justru netik perintahnya di Windows. Kalau mau nyari semua driver di perangkat Windows 10, ketik perintah ini. Jangan lupa pakai spasi ya. Nanti daftar servermu akan muncul di layar dan kamu bisa langsung ngeberesin akar masalahnya daripada nyari satu per satu secara manual. Kamu juga bisa ngumpetin folder di komputermu lho. Ketik perintah ini di command prompt, lalu tekan enter. Jangan lupa ketik nama foldernya biar nggak kelihatan. Tapi ada juga cara simple yang bisa dipakai orang Gap Teknik. Buka properties folder, lalu centang pada kotak hidden. Cara ini emang gampang buat ngumpetin folder, tapi kurang efektif. Kamu bisa ngetik show hidden files and folder untuk nampilin semuanya seperti semula. Nggak cuma itu aja yang bisa bikin kamu betah berlama-lama di depan komputer. Gimana kalau kamu coba main game? Tapi jangan harap bakal ada gambar realistis dan game epic ya. Dengan ngetik perintah ini, kamu akan dipindahin ke game via text. Di situ, kamu bisa bikin karakter dan masuk ke dunia imajinasi. Google Chrome adalah salah satu browser paling populer di internet. Kamu juga bisa main game dari text-nya, mirip kayak di command prompt. Tekan Ctrl plus, Shift plus J untuk ngebuka konsolnya. Lalu ketik text adventure di kotak pencarian. Tenang aja, kamu baru aja ngebuka back-end laman tuh. Selanjutnya, klik tab console untuk ngeliat text yang berisi pertanyaan. Apa kamu mau bermain? Ketik aja ya, lalu mulai deh. Nanti akan muncul perintah dasar yang bisa kamu ikuti dan premis pembuka perjalananmu. Kalau kamu lagi nyari game yang lebih kontemporer, gimana kalau main solitair aja? Di sini kamu nggak perlu ngetik perintah kok. Tinggal ketik solitair di kotak pencarian juga ketemu tuh. Kamu bisa main game solitair seru di browser webmu. Oh, kayaknya kamu udah mulai bosen ya? Gimana kalau main game klasik, Pac-Man? Buat para pemilik ponsel jadul, game ini pasti bikin mereka nostalgian. Buka Google dan ketik Snake. Selamat bermain! Kalau internetmu mati, kamu bisa main game dinosaurus di browser sambil nunggu wifi-nya nyala lagi. Game ini simpel banget lho. Setelah mencet Enter, kamu perlu mencet tombol spasi untuk melompati rintangannya. Si Dino juga kadang perlu nunduk. Pokoknya seru banget deh. Tanpa wifi pun, kamu masih bisa seru-seruan. Kalau mau nge-pause, kamu bisa menekan tombol Alt atau F11. Klik di seberang tempat untuk terusin gamenya. Windows 11 punya fitur mantul yang berguna banget. Kamu bisa ngatur volume di masing-masing aplikasi dengan membuka settings, klik system, dan klik lagi bagian sound. Di sini, kamu akan melihat level suara dan pengaturannya. Saat menggunakan laptop, kamu pasti susah lepas dari copy-paste kan? Kebetulan banget, Windows 11 udah ngembangin rewired clipboard-nya. Opsi ini bikin kamu bisa nyimpen teks yang disalin supaya bisa diakses kapan saja. Dan untungnya, opsi ini juga ada di Windows 10. Kamu bisa membukanya dengan mengeklik tombol Windows plus V. Kalau kamu ngebuka banyak window di Windows 11, ambil window yang mau kamu simpan lalu geser. Window lain akan aktif di background biar kerjamu lebih produktif. Wah, udah langsung aktif tuh. Sebagian besar gunting dapur punya gigi yang mirip tang di tengahnya. Letaknya ada di antara gagangnya, fungsinya untuk memecahkan kacang, cangkang kepiting, dan melepas produk keras lainnya. Benda ini juga bisa ngebantu ngebuka stopless dan botol atau misahin daun herba dari batangnya. Ternyata kamu bisa nyimpen makanan biar dingin dan segar lebih lama dengan bikin kompres es. Ambil spons, lalu basahin, terus masukin ke kantong plastik, lalu diamkan di freezer. Setelah beku, spons nggak bakal cepat mencair, tapi kamu harus pakai kantong kedap air dan spons bersih ya. Ada beberapa simbol di bagian bawah tupperware. Simbol-simbol itu menunjukkan apa wadahnya bisa dimasukkan ke mesin cuci piring, ke microwave, atau ke freezer. Kamu juga bisa tahu apa wadah itu bisa didaur ulang atau enggak. Sebenarnya, stapler punya dua mode, bukan cuma satu. Ada pelat logam di bagian bawah stapler yang ngebantu menekuk staples ke dalam setelah menembus kertas. Banyak orang nggak tahu kalau kamu bisa membalikan pelat ini untuk mindahin modenya dari menjepret ke menjepit. Menjepit berarti staples dipakai untuk menyatukan kertas secara sementara. Staples bakal meneku keluar sehingga gampang dilepas dan nggak begitu merusak kertas. Waktu kamu minum dari gelas kopi yang ada tutupnya, tekanan udara di dalam gelas itu turun. Makanya udara dari luar nyoba buat masuk ke gelas. Nah, lubang kecil ditutup gelas itu bikin udara bisa masuk, jadi kopi kamu bisa keluar dari lubang utama dengan lancar. Berapa banyak sih deterjen yang harus kita pakai biar nggak berlebihan? Coba perhatikan tutup deterjen kamu deh. Biasanya ada penanda yang menunjukkan takaran deterjen yang harus kamu masukkan ke cucian. Atau, baca panduannya di botol, di sana pasti tertulis takaran deterjen yang tepat untuk cucianmu. Sebagian besar obeng bisa digunakan dengan kunci inggris untuk menambah torsi. Masukkan aja obengnya ke lubang kunci inggris. Kalau gini, kamu nggak perlu mengeluarkan banyak tenaga kayak sebelumnya. Kamu juga bakal lebih gampang menjangkau tempat sulit. Lubang di penggaris bisa dipakai kalau kamu ingin menggantungnya di pengait. Kamu juga bisa memasukkan ujung pensil di lubang ini kalau mau menggambar lingkaran sempurna. Stik pengaduk kopi punya lubang karena lubang itu ngebantu mengurangi hambatan dari minuman. Nah, kalau begini, gula bisa lebih gampang teraduk. Desain seperti itu juga bikin stik plastik lebih kuat dan nggak bengkok saat terkena air panas. Stik pengaduk ini sebagian berongga, jadi plastik yang digunakan selama produksi lebih sedikit. Beberapa kotak coklat punya lekukan di antara lubang-lubang coklat. Kalau kamu menekan lekukan itu, coklat di sekelilingnya bakal keluar dari lubang. Tonjolan kecil di tombol F dan J pada keyboard ngebantu biar orang-orang bisa nemu tombol yang benar tanpa menunduk. Ini membantu orang yang mengetik tanpa melihat keyboard. Pita penggadu di pinggir jalan berfungsi untuk ngasih tahu pengemudi yang tertidur saat menyetir. Waktu ban mereka melindas pita ini, suara bising dan getarannya akan seperti jam alarm. Kisi-kisi hitam di microwave disebut sangkar Faraday, fungsinya adalah menahan energi elektromagnetik di dalam oven dan melindungi bagian luar microwave dari radiasi. Nah, proses pemanasan juga lebih cepat berkat kisi-kisi ini. Leher panjang pada botol berfungsi agar minuman kamu dingin lebih lama. Pegang leher botol itu, jangan badannya ya, minumanmu pasti akan dingin lebih lama. Lekukan di permukaan bola golf menambah gaya angkat dan mengurangi hambatan udara. Artinya, bola itu bisa melambung lebih jauh. Lekukan itu nggak harus berbentuk bulat kok, bisa heksagonal atau mungkin bentuk lain. Ada tonjolan di bagian bawah spion tengah? Kalau kamu menekan itu waktu nyetir malam-malam, lampu depan mobil di belakang kamu nggak akan terlalu bikin silau. Nah, kalau kamu nyetir siang-siang, tarik lagi tonjolan itu ya. Ternyata ada cara lebih efektif untuk ngupas kulit jeruk. Caranya, kupas bagian atas dan bawahnya dulu, terus sayat di satu sisi, lalu kupas kulitnya. Sandaran kepala di mobil bisa dilepas lho. Kalau kamu terjebak di mobil, kamu bisa pakai itu untuk mecahin kaca. Tapi hati-hati, kamu bisa luka waktu mecahin kaca. Jadi, coba geserkan salah satu batang besi ke antara kaca jendela dan pintu, lalu, tarik sandaran kepalanya ke arah kamu. Nanti jendelanya akan pecah, tapi coba dulu buka pintunya pakai kunci mobil ya. Gelas plastik ternyata bisa dipakai untuk menakar cairan. Garis paling bawah sama dengan 30 ml, garis kedua sama dengan 150 ml, dan garis ketiga sama dengan 350 ml. Sepatu Cats awalnya dibuat untuk pemain basket. Nah, karena mereka harus mengikat sepatu dengan nyaman, diciptakanlah lubang samping. Lubang ini ngebantu para pemain mengikat sepatu sesuai kemauan mereka dan kenyamanan kaki mereka. Kancing kecil di jeans disebut revert, itu awalnya berfungsi agar jahitan yang rapuh nggak mudah robek. Dulu, kebanyakan penambang dan pekerja lain memakai celana jeans, makanya celana ini harus kuat. Sekarang, celana jeans nggak cuma dipakai kerja keras seperti dulu, tapi tradisi menggunakan revert masih dipertahankan. Sendok bergerigi besar berguna kalau kamu harus mengeluarkan spageti dari panci. Lubang yang ada di tengah sendok ini bisa dipakai untuk menakar porsi. Nah, satu porsi setara dengan spageti kering yang muat di lubang itu. Kadang, memilas piring kotor bisa bikin mesin cuci piring nggak bekerja maksimal ya. Sensor khusus di dalam mesin cuci piring modern bisa mengetahui tingkat kekotoran piring kamu. Lalu, semprotan air akan keluar untuk membersihkan semua kotoran di piring. Nah, ada satu hal yang harus kamu lakukan sebelum memasukkan piring ke mesin cuci, buang sisa makanannya, dan tumpuk piringnya dengan benar. Wadah saus tomat yang diberikan di restoran fast food sebenarnya bisa lebih besar. Tarik aja, dan wadahnya bakal bisa menampung lebih banyak saus. Waktu lagi pakai penyedot untuk mengatasi masalah bak cuci atau kloset mampet, pastikan kamu memakai penyedot yang tepat. Kepala karet yang berbentuk mangkuk itu dipakai untuk permukaan rata seperti bak cuci atau bathtub. Nah, kalau untuk pipa kloset, pakai yang bagian kepalanya lebih kecil ya. Lubang di dekat pinggiran wastafel berfungsi supaya air nggak meluap. Berkat lubang itu, semua air berlebih akan masuk ke pipa sifon. Saluran pembuangan airnya juga lebih cepat berkat itu. Lubang itu memberi jalan keluar untuk udara di pipa sifon. Lubang di gagang lollipop dibuat demi alasan keamanan. Kalau ada yang nggak sengaja menelannya, lubang itu bisa mencegah orang ini biar nggak tersedak. Tapi alasan sebenarnya sih biar permennya nggak jatuh dari gagangnya. Selama produksi, permen cair dituangkan ke atas gagang. Nah, karena bagian dalam gagangnya berongga, permen bisa masuk dari atas dan samping lewat lubang itu. Jadi permen itu akan menempel sempurna di gagang plastiknya. Pasti kamu pernah merhatiin lubang kecil di bawah gembuk, kan? Ini berfungsi untuk mengalirkan air dan mencegah karat. Ngomong-ngomong, lubang itu juga berfungsi untuk melumasi gembuk. Teteskan aja sedikit minyak di lubang itu, nanti kuncinya akan lebih mudah diputar. Kalau nggak ada lubang di bagian bawahnya, berarti gembok itu sebaiknya dipakai di dalam ruangan. Coba deh, jangan ngupas kulit pisang dari batangnya, tapi balikan dan kupas dari bawah. Pisangnya jadi lebih gampang dikupas, kan? Siapa sangka ternyata cutter punya masa pakai yang lama? Perhatikan bilahnya, deh. Ada bagian-bagian yang dipisah sama garis, kan? Nah, kalau bilahnya udah tumpul, kamu patahkan aja bagian atasnya. Caranya gampang, kok. Pakai aja tutup di bagian bawah cutter. Bila cutter kamu jadi tajam lagi dalam sekejap. Garis-garis dicolokkan headphone punya arti berbeda. Satu garis berarti headset itu cuma mendukung mode mono. Dua garis berarti kamu akan menikmati suara stereo. Tiga garis berarti headset itu juga punya mikrofon bawaan. Kamu pasti selalu nemu gel silika di dalam tas, sepatu, dan barang-barang lain yang kamu beli. Gel ini menyerap kelembapan berlebih, jadi jangan dibuang ya. Waktu sepatu kamu basah, masukkan aja beberapa bungkus gel silika ini di sepatu itu. Ternyata penjepit kemasan roti bisa berfungsi untuk merapikan kabel. Tinggal ambil aja satu penjepit dan beberapa kabel, lalu rapatkan. Kamu juga bisa menulis notes di penjepit ini sebagai pengingat. Kamu pasti pernah kan melihat kursi-kursi di bus ditutup dengan kain bermotif aneh? Tahu nggak kenapa motif ini dipakai untuk menutupi kuman dan noda di kursi itu? Makin terang warnanya dan makin ramai motifnya, makin sulit pula penumpang melihat noda dan menjadi cici karenanya. Biasanya, motifnya juga jelek sampai-sampai nggak ada orang yang mau melihatnya cukup lama hingga kotoran itu terlihat. Jadi, motif itu dibuat supaya kamu memalingkan muka dan kalaupun kamu melihatnya, nodanya jadi nggak kelihatan jelas. Dijamin deh, pasti nggak ada bus yang kursinya warna putih polos. Masih ada pertanyaan soal bus lagi yang harus dijawab seperti, kenapa ya bus nggak punya sabuk pengaman? Bus secara keseluruhan lebih aman dibanding mobil karena memang didesain seperti itu. Gagasannya adalah kompartementalisasi, artinya kursi-kursinya punya sandaran tinggi yang menyerap guncangan. Kursi-kursi juga ditaruh berdekatan satu sama lain supaya nggak banyak ruang gerak jika terjadi benturan. Di dalam bus, penumpang juga duduk lebih tinggi di atas tanah dan kalau terjadi tabrakan, kekuatan benturannya diserap oleh dek bus bukan oleh orang-orang di dalamnya. Terlebih lagi, bus jauh lebih berat dibanding kebanyakan kendaraan lain dan meskipun mungkin terjadi tabrakan, bus menyebarkan kekuatan itu dengan cara yang berbeda dari mobil biasa. Karena bobotnya, banyak kekuatan benturan yang diserap dan penumpang bus nggak terlalu merasakan kekuatan himpitan, jadi, bus-bus kecil dan ringan yang nggak bisa menyebarkan kekuatan sebagus itu sebenarnya butuh sabuk pengaman. Dan kita harus ingat bahwa bus berjalan lambat yang secara keseluruhan meminimalisir risiko kecelakaan. Kita tahu, bus sekolah di Amerika warnanya kuning. Tapi kenapa ya? Kuning adalah salah satu warna yang paling mudah dikenali dan bagi mata manusia, kuning bahkan lebih terlihat dibanding misalnya merah. Jadi, bus sekolah diwarnai kuning supaya mudah dibedakan. Warna kuning juga bisa dilihat dalam gelap, kabut, dan saat hujan. Sebenarnya, warna bus itu bukan kuning murni, melainkan ada sedikit rona oranye. Warna ini bahkan punya nama resmi lho. Kuning mengilap bus sekolah nasional. Omong-omong, taksi juga berwarna kuning karena alasan yang sama supaya lebih kelihatan dalam kondisi cuaca apapun. Roda kemudi bus juga besar dan akhirnya aku tahu kenapa. Ukuran bus lebih besar dibanding mobil biasa dan juga jauh lebih berat. Jadi, membelokkan bus lebih sulit dan butuh jauh lebih banyak tenaga ketimbang kalau kamu nyetir mobil biasa. Roda kemudi yang beradius lebih lebar memungkinkan sopir membelokkan bus dengan lebih mudah dan butuh lebih sedikit tenaga dibanding kalau roda kemudinya lebih kecil. Truk-truk juga punya setir lebih besar karena alasan yang sama. Oh iya, pernah nggak kamu lihat boneka kain yang dipasang di kaca depan truk? Ternyata ini cuma cara sopir truk untuk menghias truk mereka. Kayak maskot yang menunjukkan jati diri truk atau sopirnya, ini juga merupakan cara untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa sopir truk sama sekali nggak sangar dan kasar melainkan orang lembut yang nggak berbahaya dan nggak perlu kamu takuti. Setidaknya begitulah kata sebagian sopir truk. Sementara itu di Asia ada kepercayaan bahwa kecelakaan di jalan raya disebabkan oleh hantu dan menggantung mainan adalah cara agar hantu tidak membahayakan truk itu. Kamu pernah road trip? Kalau kamu bukan sopirnya, kamu cuma perlu duduk di satu tempat dan nggak melakukan apapun selama berjam-jam. Kedengarannya sih bukan pekerjaan yang berat ya, tapi sebagian orang merasa ini sangat melelahkan dan karena itu mereka benci perjalanan darat. Kenapa ya mereka bisa ngerasa capek? Ya, duduk di mobil nggak kayak duduk di kursi biasa sih. Otak kita nggak bisa relax. Alih-alih otak mengendalikan semua yang sedang terjadi, mencatat gerakan dan memastikan postur tubuhmu tepat. Otakmu terus bekerja, bertukar informasi dengan otot-ototmu jadi tubuhmu juga otomatis bekerja. Sebagian orang menjadi lelah karena hal ini, kamunya emang diem-diem aja, tapi nggak berarti tubuhmu juga nggak banyak bekerja. Perjalanan dengan kereta jauh lebih bisa ditolerir karena kereta nggak berhenti atau berganti kecepatan sesering mobil jadi tubuh bisa lebih relax. Perjalanan kereta juga lebih bisa dikompromi oleh orang yang nggak suka perjalanan di jalan raya. Misteri lainnya adalah kenapa berdiri diam di satu tempat selama 30 menit jauh lebih sulit dibanding misalnya berjalan selama 30 menit. Sekali lagi kelihatannya memang kamu nggak melakukan apapun saat berdiri jadi kenapa bikin capek ya? Nah, berdiri adalah pekerjaan yang lumayan berat bagi tubuhmu. Saat berdiri, otot-otot di kakimu bekerja sangat keras menyangga masa seluruh tubuhmu. Waktu lagi berdiri nggak banyak otot yang bekerja dan cuma sedikit yang harus melakukan semua pekerjaan. Sementara kalau berjalan ada lebih banyak otot yang bekerja di saat yang sama jadi lebih mudah. Ketika berdiri kedua kakimu juga bekerja tanpa henti tapi saat berjalan tiap kaki bisa sedikit beristirahat setiap kali kamu mengganti langkah. Kenapa buku yang sama bisa punya sampul yang beda? Ada beberapa alasan. Pertama sampul bisa bervariasi karena target pasarnya. Edisi buku yang dipasarkan bagi orang tua biasanya berbeda dari edisi yang ditujukan untuk usia yang lebih muda. Edisi untuk anak muda biasanya lebih cerah dan lucu. Sampul juga bisa tergantung pada negara tempat penjualan buku itu dengan tujuan mencoba menarik pembeli sebanyak mungkin berdasarkan selera di suatu populasi. Lalu buku juga bervariasi dari satu edisi ke edisi lain. Awalnya suatu buku dicetak bersampul tebal dalam jumlah terbatas untuk mengetahui bagaimana daya jualnya di pasaran. Kalau buku itu relatif sukses ada edisi lain yang dicetak seringnya dalam bentuk trade paperback atau kompilasi. Desain sampul biasanya diperbarui pada tiap edisi. Kalau ada film yang didasarkan pada sebuah buku biasanya akan ada edisi buku baru. Edisi ini akan memanfaatkan film itu dan memakai adegan dari film itu sebagai sampulnya sehingga lebih mudah dikenali oleh orang yang menonton dan menyukai film itu dan mendorong mereka untuk membeli bukunya. Kebanyakan buku dicetak dengan kertas kekuningan dan sedikit yang punya halaman putih. Tapi kenapa ya? Kecuali kalau buku itu adalah edisi paperback pasar luas dengan kertas berkualitas sama dengan kertas koran yang artinya buruk. Maka sebuah buku dicetak dengan kertas berkualitas bagus. Tapi sebenarnya warnanya bukan kuning. Jenis kertas ini biasanya disebut krim dan lebih disukai pada buku apa saja karena nggak begitu bikin mata pembaca menjadi lelah. Kertas yang putih bersih itu diberi pemutih dan memantulkan banyak cahaya. Ini bisa bikin capek kalau dibaca dalam waktu lama. Jadi, kertas kekuningan adalah yang terbaik dan para penerbit secara teratur memakainya. Hal lain terkait buku adalah halaman kosong yang biasanya ada di akhir buku. Jumlah halaman kosong ini tergantung pada jumlah halaman di buku itu. Masalahnya, buku dicetak dalam bentuk signature. Signature adalah sejumlah halaman yang dilipat dan dipotong oleh mesin cetak untuk dijadikan buku. Satu signature bisa terdiri dari berbagai jumlah halaman buku dengan jumlah minimal 4 halaman dan jumlah lain yang bisa dibagi 4. Jadi, sebuah buku dengan total 300 halaman akan pas dan nggak akan tersisa halaman kosong. Tapi, kalau suatu buku butuh 303 halaman, maka butuh satu signature lagi dan halaman tambahan itu akan tetap kosong yang biasanya ditandai dengan kata catatan atau dengan pesan halaman ini sengaja dibiarkan kosong untuk memberitahu pembaca bahwa nggak ada informasi penting yang kurang. Pernah penasaran nggak kenapa tulisan dokter berantakan? Nggak kok, di jurusan kedokteran nggak ada mata kuliah menulis jelek. Alasan kenapa tulisan dokter biasanya jelek adalah karena dokter-dokter itu selalu buru-buru dan mereka menulis secepat mungkin untuk menjaga momentum. Jadi mereka nggak sempat bikin tulisan indah. Ingat juga bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang dia buatkan resep sepanjang hari. Dokter melakukan banyak pekerjaan administrasi, bekerja 10 jam dalam sehari, dan seringnya mereka terlalu capek untuk memberimu catatan yang ditulis dengan rapi. Apa kamu pernah merhatiin kalau durasi kebanyakan lagu itu antara 3 sampai 4 menit? Nah, awalnya lagu diputar dengan gramophone dari sebuah piringan hitam yang berputar 78 kali per menit. Jadi ukuran piringan hitam pada dasarnya menentukan durasi lagu. Ada dua ukuran dasar piringan hitam 25 cm yang punya kapasitas untuk masa putar sekitar 3 menit dan 30 cm yang bisa memuat lagu sepanjang 4 menit. Jadi di awal abad ke-20, kalau seorang artis mau lagunya diputar, dia nggak bisa bikin lagu melebihi durasi itu kalau dia mau menjual piringannya. Zaman sudah berubah, tapi durasi kebanyakan lagu masih sekitar 3 sampai 4 menit. Alasan awal orang-orang tetap memakai pola ini juga karena radio. Kalau sebuah lagu terlalu panjang, pihak radio akan memotongnya di tengah atau sebagian akan ditinggalkan agar pas dalam rentang 3 sampai 5 menit standar radio. Kalau seorang artis mau lagu itu diputar di radio dan ingin memperoleh uang dari lagu itu, dia akan melakukan yang terbaik untuk membuat lagu yang pas dengan standar. Jadi seluruh lagu itu bisa diputar tanpa perubahan. Sekarang, meski ada lagu-lagu yang durasinya panjang, lagu berdurasi 3 sampai 4 menit merupakan tradisi yang biasanya diikuti oleh banyak artis. Kancing logam pada celana gym juga disebut Rivert membuat saku lebih awet ketika penambang mengisinya dengan alat-alat yang berat. Rivert masih membantu sekarang. Meskipun kamu nggak lagi menyimpan alat yang berat di sakumu, Rivert menguatkan jahitan dan membuat celana jinmu lebih tahan lama. Tonjolan kecil di huruf F dan J pada keyboard membantu kita menemukan kunci-kunci yang tepat ketika mengetik buta. Juga, karena berada di bagian tengah, tonjolan ini mengindikasikan posisi mengetik optimal. Omong-omong, Rivert ditemukan di awal 1870-an dan sebelum itu keyboard pertama mirip piano dengan dua baris huruf dalam urutan alfabet. Jangan salahkan gumpalan kecil di kabel komputermu karena mengganggu untuk kesekian kalinya. Silinder yang bentuk dan warnanya bisa bervariasi ini sebetulnya membantu mencegah gangguan dari sinyal lain seperti sinyal yang dikeluarkan ponselmu. Lubang di gagang periuk dan bahkan penggorengan didesain sebagai tempat untuk sendok jika ukurannya cukup besar. Dengan begini, kuah atau apapun yang kamu aduk akan menetes lagi ke dalam panci. Adapun pegangan, ada tiga buah pada jerikan. Ini adalah langkah desainer pintar agar saat membawanya sendiri kamu cuma memakai gagang bagian tengah untuk menyebarkan berat secara merata. Tapi jika temanmu ingin membantu, masing-masing kamu memegang pegangan yang samping. Kurangnya privasi di kamar kecil umum, maksudku, celah yang cukup lebar di bawah pintu yang seharusnya standar adalah alasannya loh. Dengan begini, orang lebih cepat melakukan urusan mereka dan antrean lebih sedikit. Juga jika ada masalah, akan mudah menemukan orang yang butuh bantuan. Di London, beberapa tiang mirip tiang lampu jalan, tapi tanpa bohlam. Nah, nama resminya adalah Sting Pipes. Dan sekarang menjadi benda masa lalu, tapi berguna di abad ke-19. Tiang-tiang berongga ini mengangkut udara dan gas-gas eksplosif berbau busuk ke atas untuk mencegah konsekuensi tak dinginkan. Buku dicetak dalam lembaran-lembaran lebar, hingga satu lembar bisa membuat 4 halaman cetak. Jika sebuah buku memiliki jumlah halaman cetak ganjil, kemungkinan kamu akan mendapat 1 halaman kosong untuk catatan atau tanda tangan penulis. Bulu sikat gigi memiliki 2 fitur rahasia. Pertama, warnanya memudar seiring waktu, jadi ketika warnanya jadi kurang cerah, kamu harus membeli yang baru. Juga, bulu sikat gigi bervariasi panjangnya. Yang lebih panjang di ujung membantu membersihkan belakang gigi dengan lebih baik. Garis-garis pasta gigi enggak lebih dari trik pemasaran. Di tahun 70-an, sebuah merek pasta gigi terkemuka memperkenalkan sebuah garis biru dengan mengklaim bahwa pasta gigi mereka beraksi ganda. Tapi pasta gigi putih polos memiliki fungsi yang sama. Awalnya, bola golf halus. Permukaan bola golf berlekuk-lekuk sekarang karena para pegolf melihat bahwa bola-bola dengan kerusakan yang terlalu sering dipakai bisa melayang lebih cepat dibanding bola baru. Di titik tertentu, produsen mulai memproduksi bola golf berlekuk-lekuk. Titik-titik hitam di kaca depan mobil atau frit membantu menyebarkan sinar matahari yang langsung menyelokanmu. Bingkai ini menjauhkan sinar UV dan membantu kaca memanas secara merata. Jadi ini semacam kaca mata hitam bagi mobilmu. Tap di spion mobil bukan dimaksudkan sebagai penahan penyegar udara. Ini adalah kaca antara mode siang dan malam yang menjauhkan sorot lampu dari mobil lain. Hingga kamu takkan terganggu oleh lampu utama mobil di belakangmu. Titik-titik berwarna pada kantong kripik membantu produsen mengendalikan warna kemasan dan menunjukkan tinta warna apa yang dipakai pada kemasan itu. Bukan masalah besar. Microwavemu mungkin memiliki mode diam. Tekan 1 atau 0 dan tahan. Mungkin fitur itu akan bekerja. Juga terkadang ada tombol bisu yang terus saja kamu abaikan selama ini. Tapi nggak ada dua microwave yang sama jadi buku manual akan berguna. Lengkung di kereta belanja membantu semua barang di dalam kereta belanjamu dengan lebih tertata hingga kamu bisa menikmati perjalanan di sualayan. Kamu nggak mau naruh jaket putih barumu di dekat wortel dan bawang merah kan? Stiker buah mengandung semua informasi tentang masa lalu apalmu. Nomor 5 angka di mana awalnya adalah 9 adalah pertanda baik. Ini adalah produk organik. Nomor 4 angka yang dimulai dengan 3 atau 4 artinya buah ini dibudidayakan secara konvensional. Jika nomornya dimulai dengan angka 8 dan ada 5 angka paling baik tinggalkan dirak. Pensil bibir dan mata otomatis memiliki rautan yang dipasang di paketnya. Tutup di bagian belakang pensil bukan cuma mengungkapkan warna. Kamu bisa melepasnya dan menajamkan produk itu. Jika kamu nggak ingin mengupas jeruk potong di ujung atas dan bawahnya. Toreh di bagian samping dan tarik untuk membukanya. Terkadang tusuk gigi memiliki beberapa lekuk dan bagian yang berlekuk adalah penyangga sementara. Mematahkan tusuk gigi menjadi dua mudah. Bagian yang lebih kecil dengan lakukan bisa dipakai untuk menghindari tusuk gigi terkena meja. Kebanyakan tube biasanya ditutup dengan lapisan plastik atau foil dan membukanya dengan kukumu bukan ide terbaik. Sebuah titik ditutup salep dengan mudah bisa membuka tube yang bersegel paling aman sekalipun. Jas makan malam memiliki saku kecil di atas saku biasa. Itu disebut saku tiket dan pria yang memakai jas itu bisa dengan cepat menarik tiket sebelum naik kereta api. Ya, kamu sudah mendengar sebelumnya bahwa laci di bawah oven berfungsi untuk menjaga agar makanan tetap hangat. Jika tamu datang terlambat, hei, kamu juga bisa memakainya untuk slow cooking atau menurunkan suhu laci itu loh. Dulu, semua botol berwarna hijau tapi ternyata warna coklat jauh lebih baik dalam menghalangi sinar UV. Selembar uang dolar juga ada rahasianya. Huruf besar dengan pinggiran menunjukkan bank mana yang mengeluarkan uang kertas ini. 12 bank sentral Amerika mencetak semua uang. Jadi, jika kamu ingin tahu dari mana asal uang dolarmu, lihat saja kode-kode kecil ini. A1, Boston. B2, New York. C3, Philadelphia. D4, Cleveland. E5, Richmond. F6, Atlanta. G7, Chicago. H8, St. Louis. I9, Minneapolis. J10, Kansas. K11, Dallas. L12, San Francisco. Tepian kasar uang logam dime bukan cuma desain. Bebuat koin yang terbuat dari logam berharga dahulu digunakan untuk menunjukkan nilai uang yang sebenarnya. Orang akan memotong tepi koin, membelanjakan koin yang sudah dipotong dengan nilai yang sama dan melelehkan tepinya untuk dibuat koin baru. Laku kecil di dasar sebagian cangkir membuat cangkir tetap di tempat di permukaan basah dan mencegah kelebihan air menggenang ketika berada dalam mesin cuci piring. Untuk menikmati selai kacang yang segar dan lembut, simpan dengan posisi terbalik. Dengan begini, minyak gak selalu menetap di bagian bawah dan menyebar rata di dalam stopless. Busa mandi memiliki semacam fungsi pengatur suhu. Busa menjaga air tetap hangat hingga kamu bisa menikmati mandi lebih lama. Penafian, ini cuma berlaku pada bak mandi akrilik. Bak mandi logam lebih cepat kehilangan panas. sebanyak apapun busa yang kamu buat. Kenop pintu yang terbuat dari kuningan, runggu, dan beberapa campuran tembaga memiliki efek anti-kuman karena sifat logamnya. Tambalan berbentuk huruf P pas di dasar kerah membantu memakai sweater tanpa rusaknya kerung leher seiring waktu karena terbuat dari dua lapis bahan tenun seperti ban pinggang dan manset tangan. Agar jus gak tumpah langsung di kausmu, coba menuangnya dari sisi lain karton kayak gini. Cipratannya lebih sedikit dan lebih mudah dikendalikan. Sayap segitiga pada karton jus kecil bisa membantu mengendalikan tumpahan yang tak diinginkan juga. Jika kamu membalikannya dan memakainya sebagai pegangan karton, kamu takkan menekan karton hingga jusnya takkan terpencetak terkendali. Semua cangkir sekali pakai kelihatannya sama. Rahasianya adalah bentuk khusus yang memungkinkan kamu minum dengan lebih mudah. Bagian atas selalu lebih lebar agar hidung bisa masuk ketika minum dan bagian bawah selalu lebih sempit agar semua orang bisa memegangnya meskipun tangannya kecil. Juga perbedaan lebarnya memungkinkan cangkir ditumpuk. Stopless mason bisa langsung kamu gunakan pada blender yang berulir di atasnya dan membuat minuman shake apapun tanpa harus mencuci glass blender. Aturannya cuma jangan menyetel blender pada kecepatan maksimal. Nggak perlu merobek salah satu tepi kemasan saset. Cara yang benar adalah merobeknya di bagian tengah. Mungkin kamu bilang nggak banyak bedanya, tapi setidaknya akan lebih sedikit kotoran dari potongan kertas yang disobek itu. Dua rits untuk satu bagian bisa menjadi sistem anti copet ampuh. Kamu bisa memasang gembok kecil pada kedua rits itu buat memastikan ya ada orang kecuali kamu Jika ada sesuatu yang nyangkut di sela-sela gigimu mungkin sulit memperoleh hasil sempurna dengan menang gigi kendur. Untuk meningkatkan tegangannya buatlah simpul dengan bertambahnya tegangan kamu akan bisa menyingkirkan daun basil di sela-sela gigimu dalam sekejap. Lubang kecil pada dasar gembok berfungsi untuk mengeringkan air dan mencegah korosi. Ditambah ini adalah tempat paling nyaman untuk memasih gembok. Setetes oli di dalamnya akan membuat gembok lebih mudah terbuka dan tertutup. Lingkaran plastik kecil di bawah tutup botol membuat soda berbusa. Sementara tutup menjaga cairan tetap di dalam botol, lingkaran plastik ini menahan gas-gas di dalamnya. Tanpa itu, soda hanyalah air manis. Sisi merah menghapus untuk pensil dan sisi biru untuk tinta adalah mitos. Sisi biru untuk menghilangkan kesalan pada kertas yang lebih tebal saja, ini cocok untuk pensil maupun tinta, tapi pastikan kertasnya benar-benar tebal. Tapi benda biru kecil itu bisa melakukan jauh lebih banyak hal lagi. Bisa untuk memoles perhiasanmu, membersihkan alat elektronika, misalnya layar ponselmu. Kamu tahu sisa stiker bandel yang susah hilang? Penghapus juga bisa membantu di sana. Begitu juga untuk membersihkan suet lecet atau kotoran di dinding. botol kaca biasanya punya lekuk di bagian dasar bernama pan. Ini berguna bagi mereka yang menuang minuman dalam gelas. Botol takkan tergelincir dari tangan kayak gini. Kemasan bantalan kapas memiliki benang untuk digantung pada kait atau penyangga. Tidak perlu melonggarkan atau merapatkan kemasannya lagi. Lihat bagian bawahnya, ada garis perforasi, sobek sepanjang perforasi dan tarik kapas keluar dari kemasan yang tergantung. Jika kamu jilat kartrid Nintendo, akan kamu rasakan sisa rasa asam pahit menjijikan di mulut. Kartrid dilapisi denatonium benzoat alias salah satu rasa paling menjijikan. Ini mencegah orang menelan kartrid itu. Botol berleher panjang karena sebuah alasan. Pegang lehernya, bukan botolnya jika kamu ingin menikmati minuman dingin. Hal yang sama berlaku pada gelas mewah. gagangnya mencegah minuman menjadi panas, jadi pegang erat-erat. Kancing pada kebalikan kerah adalah untuk menahan dasi agar tetap di tempat. Tapi dasi ramping yang didesain untuk kancing ini tidak begitu populer hari ini. Jadi kancing ini cuma bagian dari desain. Kemeja wanita dengan aneh memiliki kancing di sebelah kiri sebab sebagian dari mereka dulu punya pelayan yang membantu berdandan. Bagi pelayan nyaman mengancingkan kemeja jika kancingnya di sebelah kiri. Gel silica sering bisa ditemukan dalam berbagai barang yang kamu beli seperti tas, sepatu dan banyak yang lain. Ini dimaksudkan untuk menyerap kelembapan berlebih. Jadi tiap kali sepatumu agak basah lemparkan saja satu saset gel silica ke dalamnya. Mungkin kamu memakai sampo dengan cara yang salah selama ini. Nah hal utama yang harus kamu langsung pada rambutmu. Harusnya kamu mengoleskannya cuma pada akar rambut. Pusa yang kamu buat cukup untuk membersihkan rambutmu. Batas tepi buku tulis ditemukan untuk melindungi catatan orang. Dulu orang tinggal bersama tikus dan pengerat itu sangat sering mengunyah kertas. Tapi mereka tidak mampu mengunyah lebih dari ruangan yang tersisa di pinggiran. Cangkir merah yang kamu lihat di pesta-pesta bisa menakar cairan. Garis bawah setara dengan 30 ml. Garis kedua setara dengan 150 ml. Dan garis ketiga setara dengan 355 ml. Anak panah kecil di dekat indikator bahan bakar di dasmur mobil mengindikasikan di sisi mana letak lubang tangki pada kendaraan itu. Ini berguna jika kamu harus mengisi BBM mobil sewaan. Pita penggaduh pinggir jalan berguna jika seseorang ingin berkendara di malam hari karena akan mencegah orang jatuh tertidur. Kapan saja mobil melindas pita ini pengendara akan merasakan getaran dan mendengar bunyi yang cukup keras. Cincin dipakai lebih dari sekadar aksesoris bergaya. Bangsawan memakai cincin sebagai stempel. Pemanah memakai cincin untuk melindungi jari mereka dari luka karena tali busur sedang wanita penjahit dari tusukan jarum. Ada pun cincin yang lain. Tiga cincin pada jack ponsel bukan bagian dari desain tapi mewakili fungsi yang berbeda. Jika jack audiomu punya tiga cincin artinya perantimu bisa menghasilkan bunyi stereo dan earphone-mu memiliki fungsi mikrofon. Raja-raja yang digambarkan pada kartu Remy adalah pelaku sejarah yang sebenarnya Sekop Raja Daud Keriting Alexander Agung Hati Charles Agung Wajik Julius Kaisar Kita merobek catatan post-it dengan cara yang salah selama ini. Jika kamu merobeknya dari bawah gak lama catatan ini akan mengelupas tapi jika kamu merobeknya ke samping sepanjang garis yang lengket maka akan nempel di dinding lebih lama. Stik pembersih debu bagus untuk membersihkan serat-serat kecil tapi kamu juga bisa memakainya untuk membersihkan barang lain misalnya saat kamu ingin membersihkan kotoran dari nampan alat makan dalam mesin cuci piring cukup ambil stik pembersih debu dan masukkan ke dalam tiap kompartemen dan semua remah kotoran dan sisa-sisa akan lenyap. Ada angka yang ditaruh di samping banyak produk kosmetik. Angka itu gak dipilih secara acak tapi memberitahu berapa lama produkmu akan bertahan setelah kamu membukanya. Jika kamu lebih suka membeli susu dalam wadah plastik itu mungkin kamu telah melihat lingkaran besar di bagian samping. Lingkaran ini menyerap kejutan jika kamu menjatuhkan susu di lantai dan juga memberikan sedikit ruang tambahan agar kontainernya bisa agak mengembang. Begitulah kamu bisa tahu jika susu telah menjadi rusak tanpa mencicipinya. Kadangnya belin juga ketika deodoran stikmu gak bisa dihabiskan masih ada sedikit lagi yang tersisa tapi sulit dijangkau. Oke, triknya mudah. Buka bagian bawahnya, ambil pensil dan dorong pensil di bawah platform yang bergerak. Dengan begitu kamu akan mendorong sisa deodoran keluar. Dua cabang datar pada colokan standar dipakai di Amerika Utara dan Tengah masuk akal. Tapi gimana dengan lubang di dekat ujungnya? Berkat lubang itu, stop kontak mencengkram stiker dengan kuat, hingga gak akan longgar dan jatuh dari soket. Yang kedua, lubang ini memungkinkan kamu menghubungkan daya listrik langsung pada cabangnya, hingga kamu gak perlu memakai stop kontak klasik. Jadi, jika kamu butuh mendapatkan daya listrik langsung, ya, lubang yang ada di sana menjadikan seluruh pekerjaan lebih mudah. Jendela pesawat juga berlubang kecil dan itu adalah salah satu fitur penting pesawat untuk keselamatan. Lubang-lubang itu melindungi manusia dari tekanan luar dan secara umum menyeimbangkan tekanan pada jendela ketika pesawat lepas landas. Sendok pasta terdapat lubang di gagangnya yang bisa sangat berguna ketika kamu mengambil pasta dan ingin meniriskan airnya. Tapi, sendok ini juga bisa dipakai alat penakar karena lubang itu pas untuk sekitar satu porsi pasta. Terkadang, berbagai benda punya tujuan khusus tapi kamu selalu bisa memberikan fungsi baru kepadanya. Misal, jika kamu ingin makan saus apel tapi nggak punya sendok, ambil saja tutupnya, tekuk ujungnya untuk dijadikan gagang dan buat sendok. Nyem! kamu bisa melatih kelincahan jari dengan mie dan nasi dengan sumpit dari sudut kotak makanan Asia. Atau, kamu bisa melebarkan kotak agar menjadi piring. Menurut sebuah teori, bola topi lembut lucu muncul di abad ke-18 pada topi pelaut Perancis. Mereka capek kepalanya terbentur langit-langit dan tepian kapal yang rendah dan membuat pom-pom ini. Dulu, trailer ditunjukkan bukan sebelum tapi sesudah film. Pikirkan saja bagaimana namanya. Kata trailer artinya gandengan dari sesuatu, mobil misalnya. Hanger kayu masih mendominasi pasar sebab kayu cedar, bahan pembuat hanger, mengandung minyak alami yang bisa mengusir nengat sehingga mengawetkan barang-barangmu. Untuk melihat apa telur rebusmu segar atau enggak, cukup dikupas. Makin sulit dibersihkan, makin segar telurnya. Ada satu lagi trik telur, coba putar telurnya. Jika berputar dengan mantap, maka itu telur rebus. Jika berputar lambat atau enggak berputar sama sekali, maka masih mentah. Saat kamu lapar, dapur pasti menjadi tempat favoritmu. Dan kamu mungkin berpikir kamu cukup mengenal dapurmu. Padahal, mungkin kamu tidak begitu mengenalnya. Ada beberapa rahasia tersembunyi di dapur yang mungkin tidak kamu sadari. Pertama, kita akan melihat sesuatu yang memiliki lubang. Bukan, maksudnya bukan Keju Swiss. Meskipun setelah kamu menyebutkan itu, semua pembahasan tentang dapur ini membuatku lapar. Tapi, coba lihat pisau di dapurmu. Kamu mungkin sadar beberapa pisau memiliki lubang atau lekukan di bilahnya. Kamu tidak akan menemukan fitur ini di satu jenis bilah juga. Ada beberapa pisau di dapur yang kemungkinan memiliki lubang atau lekukan. Ini bisa termasuk pisau kupas, pisau roti, dan tentu saja pisau dapur favorit semua orang. Pisau koki. Tapi fitur ini bukan sekadar hiasan. Ada beberapa fungsi bagus untuk lubang dan lekukan ini. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk mengurangi gesekan potongan. Coba pikirkan, tidak semua makanan mudah dipotong. Misalnya, kamu mencoba membuat kari labu yang lezat. Tentu saja, kamu punya bahan utamanya. Mungkin kamu ingin menambahkan wortel di antara sayuran lain. Dan, wortel cukup tebal serta sulit dipotong. Pilihlah pisau dengan lubang. Lubang-lubang itu akan membantu mengurangi gesekan antara makanan yang sulit dipotong dan bilah. Pisau ini juga akan lebih ringan sehingga lebih ramah untuk pergelangan tanganmu jika kamu berencana memotong makanan untuk waktu lama. Lubang-lubang dibilah berarti lebih sedikit baja, artinya lebih ringan. Jadi, kamu akan membuat potongan makanan lebih bersih dengan mudah. Satu lagi fungsi lubang ini adalah untuk menggantung pisau, terutama pisau besar yang lebih sulit disimpan di laci. Menggantung di tempat yang bisa diraih dari meja dapur untuk pisau yang sering digunakan seperti meat cleaver juga akan memudahkan. Tentu saja, saat memotong makanan, kamu pasti mau melakukannya di talenan yang, kamu benar, memiliki rahasia juga. Kamu akan melihat di kebanyakan talenan ada juga lubang di bagian atas papan. Tentu saja, ini bisa berguna saat kamu harus membawanya atau menggantungkannya di dapur seperti pisau cleaver. Tapi, ada fungsi pelengkap di balik fitur ini yang mungkin kamu belum tahu. Setelah kamu memotong herba dan sayuran, semua rasa lezat yang akan kamu tambahkan pada hidanganmu, letakkan lubang di talenan itu di atas panci, wajan, atau apapun alat masakmu. Ambil pisau dan perlahan dorong bahan-bahannya melalui lubang agar tidak berantakan saat dipindahkan. Coba deh, dapur yang bersih adalah dapur yang bahagia. Oh, maaf, aku baru memotong bawang bombay. Tapi, kamu tahu cara rahasia untuk memotong bawang bombay tanpa menangis? Pertama-tama, perlu diketahui bawang bombay bukan penyebabnya. Itu bukan penyebab kamu menangis saat memotongnya. Kulit bawang bombay mengandung asam amino dan saat kamu memotongnya, zat kimia yang dihasilkan dari kerusakan yang kamu buat terlepas ke udara dan akhirnya membuat mata perih. Semacam pembalasan. Cara terbaik untuk menahan produksi zat pemicu air mata ini adalah dengan mendinginkan bawang bombay. Entah dengan membekukannya atau mencucinya dengan air dingin. Setelah itu, kamu seharusnya bisa memotong bawang bombay dengan mata kering dan tersenyum. Biarkan air menyala untuk rahasia dapur berikutnya. Dan kita harus mengisi wadah es batu. Tampaknya, hampir mustahil mengisi wadah es batu tanpa membuat airnya tumpah-tumpah. Tapi, desain wadah es batu standar membuatmu mengisinya dengan mudah dan membuat meja dapur kering. Daripada mengisinya satu persatu, langsung tuangkan ke area rata di antara empat lekukan es batu. Itu akan mengalirkan air secara merata ke masing-masing lekukan tanpa membuatnya meluap dan tumpah ke sampingnya. Jika kamu mau cara lebih cepat, miringkan dan tuangkan air dari dua lekukan teratas. Air akan mengaliri wadah seperti air terjun dan mengisi lekukan dengan cepat dan bersih. Tentu saja, membawa wadah es batu berisi air ke freezer masih menjadi tantangan. Kami belum menemukan rahasia untuk itu. Selain pembuat es batu otomatis, sekarang, ayo pergi dari freezer dan panaskan tubuh sedikit. Taukah kamu bahwa makanan pedas sebenarnya tidak panas? Setidaknya, tidak dalam makna kata tradisional. Senyawa kimia dalam cabai yang disebut capsaicin mengecoh otak untuk merasakan sensasi terbakar di mulut dan tenggorokan. Jadi, jangan khawatir, kamu tidak benar-benar terbakar meskipun terasa begitu. Insting pertamamu mungkin mengambil segelas air dan menghilangkan panasnya seperti memadamkan kebakaran. Tapi, jangan melakukan ini. Air hanya akan semakin menyebarkan capsaicin dan memperparahnya. Sebagai gantinya, produk susu adalah sahabat rahasia saat kamu perlu meradakan rasa yang terlalu pedas. Kebanyakan produk susu mengandung protein yang bernama kasein. Protein ini bisa membantu menghilangkan capsaicin. Jadi, asalkan kamu punya segelas susu, ayo uji dirimu dengan makanan berbumbu pedas yang menantang. Omong-omong soal bumbu, bahan bumbu paling umum untuk makanan apapun sudah jelas adalah garam. Tapi, kamu pernah mengambil wadah garam setengah penuh, membalikannya, dan meskipun sudah menggoyangkannya serta menepuk bagian bawahnya, tidak ada butiran garam yang keluar. Cepat atau lambat, garam mulai menggumpal. Ini cenderung terjadi karena garam menyerap uap air di udara, dan pada akhirnya, ini bisa menarik cukup banyak sehingga garam larut sebagian dan menggumpal. Solusi rahasia untuk ini ada di depan mata kita selama ini, dan kamu mungkin tidak pernah menyadarinya. Kamu pernah melihat butiran beras di wadah garam di atas meja restoran favoritmu? Fungsinya bukan untuk menambah rasa. Ini dilakukan karena beras menyerap air lebih cepat daripada garam, sehingga membuat garam kering lebih lama. Kamu bisa melakukan ini dengan garam di dapurmu juga. Tambahkan beras pada wadah garam, dan kamu akan sadar garam mudah keluar mulai sekarang. Tapi sekarang, kita bahas sesuatu yang mungkin akan kamu bumbui dengan wadah garam yang kini mudah digunakan, atau apa yang cenderung keluar dari situ. Kentang adalah salah satu makanan paling beragam di dunia. Samwise Gamgee pernah berkata, rebus, tumbuk, tusuk. Tapi jika kamu tidak memasak kentang secepat hobbit, kamu akan melihat beberapa tunas mulai tumbuh. Tak lama kemudian, kentangmu akan terlihat seperti makhluk dari film alien menyeramkan. Namun, ini adalah proses yang alami. Seperti kebanyakan hal, reproduksi adalah bagian dari siklus hidup kentang, dan bertunas adalah bagian dari proses penciptaan kentang baru. Kecepatan pertumbuhan kentang bergantung pada paparan cahaya, suhu, tingkat kelembapan, dan berapa lama kentang dibiarkan terbengkalai. Jadi, jika sudah lama dibiarkan, kentang mungkin akan memiliki tunas. Ini bagus jika kamu berencana untuk menanam kentang, tentu saja. Tidak bagus jika kamu berencana untuk memakannya. Namun, rahasia agar kentang tidak bertunas terlalu awal adalah menyimpannya dengan apel. Gas etilena apel membuat proses pertumbuhan menjadi lebih lama. Tapi, jangan menyimpan kentang dengan bawang bombay. Bukan karena bisa bikin kentang menangis, tapi itu akan memberi efek sebaliknya dan membuat kentang bertunas. Namun, tunas pada kentang tidak seburuk jamur pada roti. Tapi saat roti masih baru, salah satu fungsi paling populernya adalah untuk membuat roti panggang. Hampir semua rumah punya pemanggang roti. Di rumahku ada. Mungkin kamu akan terkejut mengetahui ada kompartemen yang tersembunyi di dalam pemanggang roti. Apa yang ada di dalam kompartemen itu mungkin tidak begitu menarik, tapi merupakan fitur penting yang tidak banyak orang tahu. Itu nampan remah. Seperti namanya, semua remah-remah dari roti panggang akan berakhir di sini. Untuk menemukan fitur tersembunyi ini, kamu harus mencarinya di antara bagian atas dan bawah pemanggang. Kamu harus pastikan nampan ini selalu bersih. Ini tak hanya membuat dapur lebih bersih, tapi juga mengurangi risiko pemanggang rotimu terbakar. Itu hal buruk. Itu tadi beberapa rahasia dapur yang kami yakin sebelumnya tidak kamu ketahui. Sekarang, kamu siap membiasakan diri lagi dengan dapurmu dan memasak dengan bantuan rahasia berguna ini. Yap, sekarang aku lapar. Kamu pasti pernah nungguin macet di dalam mobil sampai ngerasa bosan kan? Dan saking gabutnya, kamu cuma bisa mainin sandaran kepala. Padahal itu bisa gampang lepas lho. Kelihatannya sih nggak ada fungsinya sama sekali. Tapi kamu akan butuh alat ini untuk mecahin kaca jendela mobil kalau kamu terjebak di dalamnya. Wadah aluminium foil punya rahasianya sendiri lho. Di kedua sisi wadah ada buletan kecil yang bisa kamu tekan. Bentuknya emang simple banget, tapi lekukan ini bisa menahan gulungan foil di posisinya agar gampang dirobek saat kamu mau memakainya. Kalau dipikir-pikir lagi, berbagai handle alat dan pulpen akan jauh lebih gampang dipegang kalau dilapisi bahan karet. Bener kan? Keratin di lapisan kulit luar manusia terasa kasar dan kaku dalam skala kecil. Jadi kalau kamu megang logam dan kaca kaku dengan permukaan mulus, area kontaknya akan kecil. Begitupun dengan gesekan awalnya. Pori-porimu jadi lebih basah sehingga keratin ikut terhidrasi dan lebih lunak. Makanya area kontak perlu waktu beberapa saat agar nilainya sama seperti bahan lunak karet. Indera perabak kita juga mungkin menggunakan mekanisme yang sama saat mau mengidentifikasi objek. Pompom di atas topi bini juga ada fungsinya lho. Dan pastinya gak cuma untuk hiasan dan unyu-unyuan. Menurut salah satu teori, para pelaut Perancis memakai topi berpompom agar kepala mereka gak kepentok langit-langit kapal. Terutama saat cuaca buruk. Kalau ombaknya lagi pasang, kepala mereka bisa kejedot langit-langit kapal yang redah. Jadi pompom ini bisa jadi peredam. Tapi di zaman now, pompom cuma dipakai sebagai aksesoris cantik di topi hangat itu. Laci misterius di bawah ovenmu pasti udah kamu pakai untuk naruh alat masakan. Boleh-boleh aja sih. Tapi sebetulnya, laci ini dibuat untuk menghangatkan makanan sebelum kamu menyajikannya. Lekukan kecil di bagian bawah lemari dapur gak bisa dipindahin dan diangkat. Bagian ini juga disebut dengan two-kick. Jadi saat kamu masak, sebaiknya jangan berdiri terlalu mepet ke bagian ini. Pintu lemari dapur juga gak nempel langsung ke lantai agar kakimu gak gampang kepentok. Lemari di bawah wastafel bukan berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Meski kamu bisa aja sih memakainya untuk naruh produk membersih, celah ini sebetulnya digunakan untuk memberimu akses saat wastafelnya perlu diperbaiki. Setelah ngabisin lollipop, kamu akan bisa ngeliat lubang kecil di bagian atas sticknya. Dan itu bukan peluit. Jadi selama proses produksi, sebagian lelehan karamel panas yang tertuang ke cetakan akan merembes ke dalam lubang kemudian mengeras. Dengan begini, permen akan tetap nempel kuat pada stick. Huruf pada keyboard gak asal-asalan disusun acak. Dulunya, keyboard versi awal terpasang pada mesin stick dan para jurutik makin lama makin jago ngetik. Saking ngebutnya mereka ngetik, tombolnya banyak yang numpuk kemudian macet. Makanya para produsen harus bikin susunan tombol yang lebih acak agar para pengetik bisa lebih pelan. Mesin stick mereka juga akhirnya gak keseringan macet. Kamu sering ngedeketin sepatumu ke sikat eskalator gak? Itung-itung sih buat ngebersihin sepatu gratis. Padahal bukan itu lho fungsinya. Bulu halus di sikat eskalator digunakan sebagai pengaman. Tas dan pakaian kita bisa nyangkut di eskalator kalau posisi berdiri kita terlalu mepet ke samping. Bulu nilon ini bisa ngecoh otak agar kaki kita menjauh dari pinggir eskalator dan akhirnya bisa mencegah insiden yang gak diinginkan. Kebanyakan orang beranggapan lekukan di jepit rambut cuma berfungsi sebagai hiasan. Makanya mereka memasang lekukan ini di bagian atas. Tapi sebetulnya lekukan jepit rambut bisa menjepit banyak nelai rambut dan menahannya di posisi yang pas. Bagian yang berlekuk ini seharusnya dipasang di bawah. Kebanyakan ujung meteran diberi potongan logam dan lubang kecil. Kalau kedua tanganmu masih kerepotan masukin aja lubang kecil ini pada paku sambil terus mengukur. Dan kalau kamu perhatiin potongan logam ini agak bergerigi di satu sisinya. Jadi kamu bisa menandai area pengukuranmu tanpa perlu pensil. Kalau kamu sering naik pesawat pasti kamu merhatiin lubang kecil di bagian bawah jendela kayak gini kan? Tapi tenang aja lubang ini bisa mengamankanmu di ketinggian kok. Namanya adalah lubang nafas. Dan letaknya ada di bagian tengah jendela tiga panel untuk melindungi penumpang dari tekanan luar. Ukurannya memang kecil sih tapi lubang ini bisa ngilangin semua tekanan dari panel luar dan membantu menyeimbangkan tekanan di jendela. di bagian tengah botol saus Heinz terdapat cetakan angka 57. Menurut produsennya cuma 11% orang yang mengetahui angka ini gak berkaitan dengan label produk. Disitulah kita bisa meletakkan tangan kita saat nuangin sausnya ke piring. Jadi kalau kamu mau ngeluarin sausnya jangan pukul-pukul bagian bawah botolnya ya. Ketuk aja angka ini. lekukan di bawah cangkir dibuat untuk mempermudah proses pembersihan di mesin cuci piring. Kalau cangkirnya dibalik lekukan ini akan mengalirkan air yang terhenti. Sehingga airnya gak membasahi kakimu saat kamu mau ngambil cangkir. Lekukan ini juga bisa mengalirkan udara sejuk di dasar cangkir dan saat dipakai untuk naruh air panas cangkirnya gak akan retak. Buletan kecil di dekat kamera iPhone ternyata bukan senter. Sebetulnya itu mikrofon yang bisa menangkap suara sekitar saat kamu merekam video dengan kamera belakang. Kalau kamu kebetulan beli kentang goreng di McDonald's, cek bagian kertas yang bisa ditekuk di atas wadah ya. Dengan bantuan kertas ini, kamu bisa menutupi kentang gorengmu agar tetap hangat. Tapi kalau kamu gak sabaran, tekuk aja bagian kertas ini ke arah berlawanan untuk mengubahnya menjadi piring simple. Tekuk aja ke arah sini agar piring simple-mu gak kembali kebentuk semula dan nyacarin sausnya ke seluruh badanmu. Pada tahun 1970-an, pemakai pasta gigi gak cuma menginginkan kesehatan mulut mereka, tapi juga kesegarannya. Aqua fresh kemudian memenuhi permintaan mereka biru di pasta gigi mereka. Lalu konsumen mulai merhatiin kondisi gigi dan gusi, jadi perusahaan tersebut juga nambahin garis warna merah. Pasta gigi ini punya fungsi menyegarkan, membersihkan, dan mengontrol plug. Meskipun pasta gigi putih polos juga bisa ngasih manfaat yang sama, berbagai merek terus aja nambahin garis warna ke pasta gigi mereka. Masih soal pasta gigi nih, kamu pasti pernah ngeliat warna kayak gini di bagian bawah tuba pasta gigi kan? Warna ini sebetulnya nggak punya arti khusus. Fungsinya cuma untuk mempermudah proses produksi dengan ngasih tahu sensor cahaya di mana posisi ujung tubenya. Dengan cara ini, mesin bisa memotong dan menutup tuben secara tepat. Hand sanitizer sangat sering kita jumpai di zaman now. Selain sebagai pembersih tangan, produk ini bisa menguraikan tumpahan minyak dan ngebersihin lemak, kamu juga bisa memakainya sebagai deodoran saat berada di tempat teri. Kebanyakan botol plastik punya lekukan kecil di bagian dasarnya. Lekukan ini disebut dengan dekolak. Dan tanpa fitur ini, botol yang biasa kita lihat nggak akan seperti sekarang. Botol seperti ini diproduksi secara massal di pabrik modern dengan mesin dan masing-masing tampilannya kelihatan sama. Karena mayoritas permukaan botol plastik perlu diberi hiasan, produsen harus nyetak hiasannya di posisi yang sama. Maka mereka nemu dekolak atau kependekan dari dekorating lak. Dekolak ini bisa menyamakan orientasi botol di mesin pencetak hiasan. Tanpa bantuan ini, para pekerja harus memantau seluruh prosesnya dan menata botol secara manual. Tujuan awal kancing logam pada celana jin yang juga disebut rivet adalah membuat sakur lebih awet jika para pekerja tambang mengantongi peralatan berat. Kancing ini masih membantu sekarang meski kamu tidak mengantongi barang berat. Rivet memperkuat kaliman dan membuat celana jinmu lebih awet. Tonjolan kecil pada huruf F dan J di keyboard membantu kita menemukan huruf yang benar saat mengetik tanpa melihat. Juga karena berada di tengah, tonjolan itu menunjukkan posisi mengetik yang optimal. Oh iya, keyboard QWERTY ditemukan di awal 1870-an dan sebelum itu, keyboard pertama mirip kayak tut piano dengan dua baris huruf sesuai urutan alfabet. Jangan salahkan tonjolan kecil di kabel komputermu yang bikin kamu kesel karena tersangkut berkali-kali. Silinder ini yang bentuk dan warnanya bisa bervariasi mencegah gangguan dari ponselmu. Lubang di gagang panci atau penggorengan didesain sebagai tempat sendok kalau sendoknya cukup besar. Dengan begini, kuah atau apapun yang kamu masak akan menetes kembali ke dalam panci jadi dapurmu nggak kotor. Beberapa Jerry Gn punya tiga gagang. Desainernya sengaja membuatnya seperti ini. Kalau kamu membawanya sendirian, kamu bisa pakai gagang yang tengah supaya beratnya menyebar rata. Tapi kalau temanmu mau bantu bawain, kalian berdua bisa memegang gagang yang di pinggir. Kurangnya privasi di toilet umum, maksudku itu loh, celah yang lebar di bawah pintu, ternyata ada tujuannya. Orang-orang akan lebih cepat menyelesaikan bisnisnya dan antrean lebih sedikit. Dan misal kalau ada masalah, orang yang butuh bantuan lebih mudah ditemukan. di London ada tiang-tiang yang mirip lampu jalan, tapi tanpa bohlam. Nama resminya adalah Stingpipe dan sekarang tiang-tiang ini udah gak berfungsi. Pada abad ke-19 tiang-tiang itu berguna. Tiang berongga ini menyalurkan udara dan gas bau yang mudah meledak ke atas untuk mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan. Buku dicetak dalam lembaran kertas lebar. Jadi selembar kertas bisa memuat 4 halaman. Kalau jumlah halaman buku itu ganjil, pasti akan ada satu halaman kosong untuk catatan atau tanda tangan penulis. Ada dua fitur rahasia bulu sikat gigi. Pertama, warnanya akan memudar seiring waktu. Jadi kalau sudah pudar, artinya kamu harus beli sikat gigi baru. Kedua, panjang bulunya juga bervariasi. Bulu lebih panjang di ujungnya bantu membersihkan gigi belakang dengan lebih baik. Garis warna di pasta gigi itu ternyata cuma trik pemasaran loh. Di tahun 70-an, sebuah merek pasta gigi terkemuka memperkenalkan garis biru, yang mengklaim kalau pasta gigi mereka punya aksi ganda. Tapi pasta gigi putih juga punya fungsi yang sama kok. Awalnya bola golf itu licin. Permukaannya berlekuk-lekuk sekarang karena para pemain golf menyadari kalau bola rusak yang terlalu sering dipakai lebih laju daripada bola baru. Akhirnya, para produsen mulai memproduksi bola berlekuk-lekuk. Titik-titik hitam di kaca mobil atau Frit memantulkan sinar matahari yang langsung menyorot matamu. Bingkai ini menjauhkan sinar UV dan membuat kaca memanas dengan merata. Bisa dibilang, ini semacam kaca mata hitamnya mobil. Tap di spion tengah mobil ternyata bukan untuk menggantung pengharum udara. Itu adalah pasak untuk mengganti mode siang dan malam. Tap ini bisa mencegah sorotan lampu mobil lain. Jadi, kamu nggak terganggu gara-gara lampu mobil di belakangmu. Titik-titik berwarna di kantong keripik membantu produsen mengendalikan warna kemasan dan menunjukkan warna apa yang dipakai pada kemasan. Oke. Mungkin microwave-mu punya mode diam lho. Coba tekan angka 1 dan 0 lalu tahan. Mungkin berhasil. Kadang ada juga tombol mute yang kamu abaikan selama ini. Tapi, tiap-tiap microwave itu berbeda. Jadi, silakan baca buku panduannya. Kait di troli belanja membantu supaya semua barang dalam keranjangmu lebih rapi dan kamu bisa lebih menikmati waktu belanjamu di sualayan. Kamu nggak mau kan naruh jaket putih mahalmu di samping wortel dan bawang di dalam keranjang? Stiker buah bisa mengungkap semua masa lalu apelmu. Kode 5 digit yang angka pertamanya 9 adalah pertanda baik. Berarti produk itu organik. Kode 4 digit yang awalnya angka 3 atau 4 artinya apel ini dibudidayakan secara konvensional. Kalau kodenya dimulai dengan 8 dan ada 5 digit sebaiknya tinggalkan saja di rang. Pensil bibir dan alis yang otomatis dilengkapi dengan rautan di dalam kemasannya. Tutup di bagian belakang pensil bukan hanya memberitahukan warnanya. Kamu bisa menariknya untuk meraut produk itu. Kalau kamu lagi males ngupas jeruk coba potong bagian atas dan bawahnya lalu sayat di bagian samping dan tarik kulitnya. Kadang tusuk gigi punya lekukan dan itu adalah penyangga darurat. tusuk gigi mudah dipatahkan. Bagian yang lebih kecil dan berlekuk bisa dipakai untuk menghindari kontak dengan meja. Kamu juga bisa membuat penyangga darurat untuk sumpit sekali pakai. Ada semacam bagian yang menempel di ujung sumpit sebelum dipisahkan. Patahkan itu dan saat kamu mau istirahat pas makan sushi jadikan bagian itu sebagai penyangga sumpitmu. Kebanyakan wadah tub biasanya ditutup dengan lapisan plastik atau foil. Jangan coba-coba membukanya pakai kukumu ya. Tonjolan ditutup salep bisa digunakan untuk membuka segel tube apapun. Jas resmi biasanya dilengkapi dengan saku kecil di atas saku biasa. Itu disebut saku tiket supaya para pria yang memakai jas itu bisa cepat mengeluarkan tiket sebelum masuk kereta. Oke, kamu pasti sudah tahu kalau laci di bawah oven berguna supaya makanan tetap hangat. kalau ada tamu yang datang terlambat. Tapi, kamu juga bisa pakai laci itu sebagai slow cooker dengan suhu rendah. Dulu, semua botol warnanya hijau, tapi ternyata botol coklat lebih baik menghalangi sinar UV. Ah, aku tahu sekarang. uang dolar juga punya rahasia. Huruf besar yang dibingkai menunjukkan bank mana yang bertanggung jawab mengeluarkan uang kertas itu. 12 bank sentral Amerika mencetak semua uang. Jadi, kalau kamu mau tahu dari mana asal uang dolarmu, lihat saja kode kecil ini. A1, Boston, B2, New York, C3, Philadelphia, D4, Cleveland, E5, Richmond, F6, Atlanta, G7, Chicago, H8, St. Louis, I9, Minneapolis, J10, Kansas City, K11, Dallas, L12, San Francisco. Tepi kasar pada uang logam bukan cuma sebagai desain. Dulu, berat koin yang terbuat dari logam berharga menunjukkan nilai koin yang sebenarnya. Orang-orang dulu sering mengerus tepi koin dan membelanjakan bagian itu dengan nilai yang sama, lalu melebur pinggirannya untuk dibuat koin baru. Untuk menghindarinya, pembuat uang menambahkan pola itu supaya orang tahu apakah uang itu pernah digerus atau tidak. Taki kecil di dasar cangkir berguna supaya cangkir nggak geser kalau di permukaan basah. Juga mencegah kelebihan air waktu dicuci dengan mesin cuci piring. Untuk menikmati selai kacang yang tetap lembut, simpan selai dengan membalik stopless-nya. Dengan begini, minyaknya akan menyebar rata dan tidak mengendap di dasar stopless. Busa mandi juga berfungsi sebagai pengatur suhu lho. Gelembungnya membuat air tetap hangat, jadi kamu bisa mandi lebih lama. Disclaimer, ini hanya berlaku untuk bak mandi akrilik ya. Bak mandi logam bisa cepat melepaskan panas, jadi busa nggak ngaruh. Kenop pintu yang terbuat dari campuran kuningan, perunggu, dan tembaga punya efek anti-kuman karena sifat logamnya. Tambalan kecil berbentuk V di bawah kerah berguna agar pemakaian sweater tidak merusak bentuknya seiring waktu karena bagian ini terbuat dari bahan anyaman lapis dua kayak kemben dan karet ujung lengan baju. Supaya nggak tumpah ke kaosmu, tuangkan jus kotak dari sisi lain kotaknya. Dengan begini, alirannya lebih lembut dan mudah dikendalikan. Lipatan segitiga di kotak jus kecil juga bisa mencegah tumpah. Kalau lipatannya dibuka dan dijadikan pegangan, kamu jadi nggak nekan kotaknya. Jus pun nggak akan muncret. Cangkir sekali pakai sengaja dibuat seragam. Rahasianya adalah bentuk khususnya memungkinkan kamu menikmati minuman dengan mudah. Bibir cangkir selalu lebih lebar agar hidung bisa masuk saat kamu minum dan bagian dasarnya selalu lebih kecil supaya mudah dipegang. Bahkan buat orang yang tangannya kecil. Perbedaan lebarnya juga bikin cangkir bisa ditumpuk. Kamu bisa memakai stopless kaca langsung di atas blender dan membuat minuman apa saja yang kamu inginkan. Tapi ingat, jangan nyalakan blendermu sampai kecepatan maksimal. Kamu nggak perlu merobek ujung saset stick lho. Cara yang benar adalah potek aja di bagian tengah. Mungkin menurutmu sama aja ya, tapi setidaknya jadi ngurangin sampah robekan kertas. dua red slitting yang digabungkan adalah alat anti copet yang sangat bagus. Kamu bisa memasang gembok kecil di keduanya dan tidak akan ada yang bisa membukanya kecuali kamu. Mungkin susah pakai benang gigi biasa waktu ada sesuatu yang nyangkut di gigimu. Supaya lebih kencang, buatlah simpul. Dengan begitu, kamu bisa langsung membersihkan bayam yang tersangkut di gigimu. Lubang kecil di dasar gembok bertujuan untuk membuang air guna mencegah karat. Selain itu, lubang ini juga cocok untuk meneteskan oli guna melumasi gembok agar mudah dibuka tutup. Plastik kecil di bawah tutup botol membuat soda tetap segar. Plastik bundar ini menahan gas-gas yang ada di dalam botol, sementara tutupnya menahan cairan. Tanpa gas itu, soda cuma air biasa. Katanya sih, bagian merah dipenghapus buat pensil dan yang biru buat tinta. Tapi itu cuma mitos lho. Sisi biru bisa menghapus kesalahan di kertas yang lebih tebal, baik itu pensil atau tinta. Tapi pastikan, kertasnya benar-benar tebal ya. Tapi fungsi bagian biru nggak cuma itu lho. Kamu bisa pakai bagian biru penghapus untuk memoles perhiasan dan membersihkan barang elektronik. Misalnya, layar ponselmu. Oh iya, kamu tahu kan sisa stiker yang susah dilepas itu? Penghapus juga bisa membantu. Bisa juga buat membetulkan bahan bludru yang lecet atau membersihkan kotoran di dinding. Botol kaca biasanya berlekuk di bawahnya. Ini disebut pant dan berguna bagi orang yang menuang minuman ke dalam gelas. Botol nggak akan jatuh dari tangan seperti ini. sebungkus kapas dilengkapi dengan benang untuk digantung pada kait atau penyangga. Kamu nggak perlu membuka dan mengencangkan bungkusnya lagi. Lihat bagian dasarnya. Ada semacam garis putus-putus. Robek di sepanjang garis itu dan keluarkan kapas dari kemasan yang tergantung. Kalau kamu menjilat katrid Nintendo, kamu akan merasakan semacam merasa asam pahit menjijikan. Katrid itu dilapisi dengan Denatonium Benzoat, yaitu salah satu rasa yang paling menjijikan. Ini supaya orang-orang tidak menelannya. Ada alasan kenapa botol berleher panjang. Kalau kamu mau minuman tetap dingin, pegang botol di bagian lehernya. Ini juga berlaku pada gelas mewah. Tangkainya mencegah minuman menghangat, jadi pegang erat-erat. Kancing di belakang kerah kemeja difungsikan untuk menahan dasi agar tetap di tempatnya. Tapi, dasi tipis yang didesain untuk kancing ini nggak begitu populer lagi sekarang. Jadi, kancing ini cuma bagian dari desain saja. Sepatu lari sudah dilengkapi dengan sistem anti-lecet. Itulah kegunaan lubang-lubang tambahan di atas sepatu Ketsmoo. Buat lingkaran di lubang ini dengan menyelipkan tali sepatu ke belakang. Silangkan talinya dan masukkan ke dalam lingkaran tadi. Lalu, tarik tali ke bawah. ini akan membentuk semacam pengunci. Orang-orang suka menyembunyikan tali sepatu di dalam agar tidak terlihat. Kemeja wanita anehnya berkancing di sebelah kiri. Itu karena dahulu, sebagian wanita punya pelayan yang membantu mereka berpakaian. Bagi pelayan, lebih nyaman mengancingkan kemeja dari sebelah kiri. Silika gel sering ditemukan dalam berbagai benda yang kamu beli seperti tas, sepatu, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menyerap kelembapan berlebih. Jadi, kalau sepatumu lembab, masukkan saja sebungkus silika gel ke dalamnya. Mungkin selama ini caramu memakai sampo salah. Hal utama yang harus kamu tahu adalah jangan langsung oleskan sampo ke helayat rambutmu. Oleskan saja di akar rambut. Busa yang dihasilkan sudah cukup untuk membersihkan rambutmu. Marjin di buku tulis ditemukan untuk melindungi catatan. Dahulu, tikus banyak berkeliaran dan pengerat itu sering mengunyah kertas. Tapi hewan ini tidak bisa mengunyah melebihi batas yang disisakan di margin. Cangkir merah yang sering kamu lihat di film-film barat bisa untuk menakar cairan lho. Garis paling bawah sama dengan 30 mili. Garis kedua setara dengan 150 mili. Dan garis ketiga sama dengan 355 mili. Tujuan sandaran yang bisa dilepas di jok mobil adalah untuk keamanan. Coba tarik sandaran kepala. Maka kamu akan melihat dua batang kokoh. Kalau seandainya kamu terkunci atau terjebak di dalam mobil, kamu bisa keluar dengan menghancurkan kaca pakai batang besi ini. Panah kecil di samping indikator pengisian bahan bakar di dashboard mobil mengindikasikan di sisi mana letak tutup tangki bahan bakar mobil itu. Ini berguna kalau kamu perlu mengisi bahan bakar mobil rental. Garis-garis tonjolan di tepi jalan berguna jika seseorang ingin berkendara di malam hari karena bisa mencegah ketiduran. Saat mobil melewati garis-garis tonjolan ini, pengemudi merasakan getaran dan mendengar suara keras. Maka perhatiannya pun bisa fokus lagi. Cincin dulunya bukan hanya dipakai sebagai aksesori. Para bangsawan memakai cincin sebagai stempel. Pemanah memakai cincin untuk melindungi jari-jarinya dari luka karena tali busur sedang bagi wanita penjahit melindunginya dari tusukan jarum. Tapi kalau tiga cincin dicolokkan perangkat audio itu bukan bagian dari desain. Cincin itu mewakili fungsi berbeda. Kalau colokan audiomu punya tiga cincin artinya alat itu bisa menghasilkan bunyi stereo dan punya fungsi mikrofon. Raja-raja yang tergambar di kartu Remy adalah tokoh sejarah asli. Sekop Raja David Keriting Alexander Agung Hati Charles Agung dan wajik Julius Kesar. Ternyata selama ini kita merobek kertas posit dengan cara yang salah. Kalau kamu merobeknya dari bawah perekatnya tidak akan bertahan lama. Tapi kalau kamu merobeknya ke samping sepanjang garis lem kertas itu akan bertahan di dinding lebih lama. Lint roller cocok sekali dipakai untuk membersihkan serat-serat kecil. Tapi kamu juga bisa memakainya untuk membersihkan barang-barang lain. Misalnya kamu mau membersihkan kotoran dari nampan alat makan di mesin cuci piring. Ambil saja lint roller dan gulirkan di dalam tiap kompartemen. Maka semua remah kotoran dan sisa-sisa makanan akan lenyap. Ada angka-angka yang tertera di banyak kemasan produk kosmetik. Angka ini bukan random melainkan bisa memberi tahu berapa lama produk akan bertahan setelah dibuka. Inilah alasan dipakainya gambar stopless terbuka. Kalau kamu lebih suka beli susuliteran mungkin kamu menyadari ada lingkaran besar di sisi samping botolnya. Lingkaran ini menyerap guncangan kalau botol terjatuh ke lantai dan juga memberikan ruang tambahan agar botol bisa mengembang. Kalau sudah begitu berarti susunya sudah basi. Kadang kesal ya rasanya melihat masih ada sisa di kemasan deodoran stickmu. Tapi itu susah dijangkau. Oke, triknya mudah. Lepas bagian bawahnya, ambil pensil dan dorong bagian yang bisa bergerak dari bawah. Dengan begitu sisa deodoran akan keluar. Dua batang datar pada colokan standar yang dipakai di Amerika itu sebenarnya masuk akal. Tapi, kenapa ada lubang di dekat ujungnya? Nah, berkat kedua lubang itu, stop kontak bisa menahan colokan dengan kencang sehingga tidak longgar atau jatuh dari soketnya. Kegunaan lain lubang itu adalah kamu bisa memasang kabel langsung ke batang colokannya. Jadi, kamu tidak perlu pakai soket listrik konvensional. Kalau kamu butuh daya listrik dengan kabel langsung, lubang itu menjadikan semuanya lebih mudah. Jendela pesawat juga berlubang dan itu adalah salah satu fitur penting agar pesawat bisa terbang dengan aman. Lubang-lubang itu melindungi penumpang dari tekanan luar dan menyeimbangkan tekanan udara secara merata pada jendela saat pesawat lepas landas. Gagang di sendok pasta itu berlubang dan itu sangat membantu kalau kamu mengambil pasta dan ingin meniriskannya. tapi itu juga bisa berguna sebagai alat takar karena lubangnya setara dengan satu porsi pasta. Coba ambil sekotak aluminium foil. Kamu akan melihat tab yang bisa ditekan di sisi sampingnya. Tab itu membuat foil tetap lurus dan mencegahnya agar tidak menggulung. Tab itu juga berguna untuk merobek foil dengan lebih mudah. Kadang berbagai benda punya fungsi khusus tapi kamu selalu bisa menggunakannya untuk tujuan lain. Misal kalau kamu mau makan yogurt tapi tidak punya sendok ambil saja tutupnya pelintir ujungnya untuk dijadikan gagang dan buatlah sendok. Nyam! Kamu bisa melatih kelincahan jarimu dengan menangkap mie dan nasi memakai sumpit dari wadah kotak makanan atau kamu bisa membuka kotaknya dan jadikan piring. Menurut sebuah teori bola bulu lucu dikupluk itu muncul di abad ke-18 di topi para pelaut Perancis. Kepala mereka seringkali terbentur langit-langit dan tepi kapal yang rendah maka mereka membuat pom-pom ini. Dulu trailer biasa ditunjukkan di akhir film bukan di awal. Ini sesuai dengan namanya sih. Kata trailer artinya tambahan atau gandengan di mobil misalnya. Hangar kayu masih menguasai sebagian besar pasar karena kayu aras bahan pembuat hangar itu mengandung minyak alami yang mengusir serangga jadi pakaianmu pun aman. Untuk mengetahui apakah telur rebus segar atau tidak coba kupas aja makin sulit dibersihkan makin segar telurnya. Kami punya satu trik telur lagi coba putar telurnya kalau berputar dengan stabil berarti itu telur rebus kalau perputarannya lambat atau bahkan tidak berputar sama sekali berarti itu telur mentah. Ambil secari kain kecil warna apapun lalu ikat ke koper kamu. Dengan begini kamu gak perlu terus-terusan melototin koper yang keluar karena banyak koper yang sama. Sekarang kamu bisa langsung mengenali koper kamu. Nyebelin banget kalau deodoran stick tinggal dikit lagi dan akhirnya kebuang. Kamu mulai merasa wadahnya menggosok kulitmu dan gak nyaman padahal isinya masih banyak. Tapi ada trik gampang untuk menggunakan sisa deodoran itu. Lepas bagian bawah dan tusuk pensil ke bawah platform yang bergerak untuk mendorong deodoran. Kamu jadi punya beberapa minggu lagi sebelum deodorannya habis. Tapi jangan sampai kecolok pensilnya. Bahaya! Krim tangan favorit kamu udah habis tapi kayaknya masih ada yang tersisa di wadahnya. Kalau sisanya gak bisa keluar meskipun udah ditekan keras ambil gunting potong wadah krim itu dan gunakan sehari lagi. Waktu kamu menulis sesuatu di kertas dan pengen nutupin tulisan itu biar gak kebaca jangan cuma dicoret. Tulis aja huruf apapun di atas tulisan kamu jadi gak akan ada yang tahu tulisan aslinya. Aku belajar itu di sekolah mata-mata. Kalau lagi butuh sandaran ponsel gak usah nyari benda-benda random. Ambil aja kacamata kamu bentuknya cocok untuk sandaran ponsel. Gunakan bagian dalam tisu toilet saat kamu di toilet umum. Sebaiknya jangan pakai tutup dudukan klosetnya juga. Waktu kamu nyiram kloset kuman menyebar ke roll tisu toilet dekat kloset. Tapi kalau kamu bawa tisu sendiri mending pakai aja. Wadah Greek Yogurt Kamu mungkin pengen topping tambahan saat makan Greek Yogurt. Misalnya madu. Ada juga sedikit buah dan remah kukis. Tapi ruang tambahannya sempit banget sampai isinya cuma bisa diambil pakai sendok kecil. Cek kata ditutupnya tulisannya balik. Berarti balikan ruang kecil itu biar isinya bisa dicampur sama yogurt kamu. Selamat makan! Kartu nama gampang banget hilang. Lain kali kalau ada yang ngasih kartu nama mending foto aja. Kalau kartu nama itu hilang seenggaknya kamu tahu fotonya ada di ponselmu. Kalau kamu bingung gimana caranya trika kemeja balikan saja. Dengan begitu kamu bakal gampang menggerakkan setrika ke sisi kancing. Kadang meskipun ada kantong di dalam tempat sampah tambahin aja koran bekas di bawahnya buat jaga-jaga. Koran bakal menyerap cairan dari makanan jadi gak akan rembes dan bikin tempat sampah kamu kotor. Kalau lagi jalan-jalan jadikan sabun batang wangi salah satu benda yang wajib kamu bawa. Masukkan kertas atau wadah baju kotor. Sabun itu bakal bikin baju kotor kamu tetap wangi setidaknya sampai kamu nemu tempat buat nyuti baju. Ada trik buat ngecek apakah baterai kamu aman atau udah jelek. Jatuhkan aja ke meja dari ketinggian 15 cm. Baterai masih bagus kalau memantul kecil sekali dan berguling. Kalau jelek baterai akan terus memantul. Entah karena baterainya sekarat atau udah habis. Waktu mau selfie dan pengen kelihatan lebih alami sipitkan mata kamu. Gak semua orang merasa nyaman di depan kamera jadi kamu bisa kelihatan kaku. Tapi dengan begini senyum kamu bakal kelihatan lebih tulus di foto. Kita tahu nyebelin banget rasanya kalau ada wadah yang gak muat di wastafel tapi kamu harus mengisi wadah itu dengan air. Pakai aja pengki tapi yang bersih. Taruh pengki di wastafel dan nikmati sistem baru yang cerdas di kamar mandi kamu. Kalau kamu nulis resep dan punya buku masak tapi males bolak-balik ke meja buat melihat resepnya ambil gantungan celana. Gantungkan di dapur dan teruskan mengiris, memotong dan memasak. Kamu bisa cepat-cepat ngecek apa langkah masak kamu udah benar. Kalau kamu gak suka rasa serial apa, ada trik yang ngebantu serial tetap segar meskipun udah lama ada di kotak. Jangan tutup bagian atas serial kamu kayak biasanya. Bikin lipatannya kayak karton susu. Pertama, lipat 3 dari 4 bagian kardus untuk membuat bukaan. Dari 2 bagian panjang, biarkan satu yang terangkat. Sekarang, lipat 2 panel samping ke dalam bentuk V. Biar gak berubah, tekan bagian kardus yang gak dilipat ke bagian kardus lain. Sekarang, tekan masukan bagian terakhir biar tertutup. Dengan tutup lebih rapat, serial akan lebih awet. Letakkan sendok kayu melintang di atas panci air mendidih. Dengan begitu, airnya gak akan meluap. Kadang, kita minjemin barang ke temen dan lupa siapa yang minjem barang apa. Foto aja mereka lagi megang barang itu biar kamu ingat di mana barang-barang kamu. Casan kadang bisa tertekuk kalau dimasukkan ke tas. Ambil pair dari pulpen bekas dan lilitkan ke bagian kabel yang penting biar kabelnya gak putus. Kita suka pancake tapi memasaknya repot banget karena hampir mustahil gak berantakan. Hmm, hampir. Kalau kamu pakai botol bekas saus tomat dan mengisinya dengan adonan pancake, kamu gak akan terlalu repot membereskannya dan kamu dapat makanan enak juga. Kalau kamu suka ke pantai tapi takut barang kamu diambil orang, coba trik ini. Ambil botol bekas tabir surya lalu bersihkan. Taruh ponsel, kunci, dan uang di dalamnya lalu tutup. Orang-orang gak akan nyangka kamu membawa barang berharga. Kalau kamu lagi mengadakan pesta barbecue sama teman-teman kamu dan mencari cara praktis buat menyajikan saus, ini solusi simple buat kamu. Loyang muffin. Enggak akan begitu berantakan karena wadah yang dicuci jadi sedikit. Kamu juga menghemat tempat di meja dan jadi lebih rapi. Gimana cara membedakan kunci yang semuanya kelihatan sama? Ambil kuteks dengan warna berbeda. Sekarang kamu cuma perlu mengingat-ingat warna mana yang dipakai di setiap pintu. Kadang kita lupa pakai deodoran sebelum pergi. Tenang, keringkan aja ketiak kamu lalu pakai hand sanitizer. Ini cara bagus untuk menghilangkan bakteri yang jadi penyebab bau tidak sedap pas keringetan. Kalau dihitung, itu tips kedua buat ketiak kamu hari ini. Kalau kamu pengen mengencangkan suara tapi nggak punya speaker atau alat lain yang bakal membantu kamu, taruh aja ponsel kamu di teko kaca. Wuhu, pesta! Ambil dua roll tisu toilet dan gunakan sebagai pengeras gulungan bungkus kado biar nggak terlipat dan kusut. Ada yang suka es cappuccino atau es kopi di sini? Siapin kopi dan bikin es batu kopi. Dengan begitu minuman kamu nggak akan jadi hambar waktu kamu mau membuatnya lebih dingin. Saat ponsel baru muncul, desainernya kayak pengen bikin ponsel sekecil mungkin. Tapi seiring waktu, ponsel jadi punya banyak pilihan selain buat ngirim SMS sama nelepon. Jadi, makin banyak model baru? Misalnya iPhone terbaru punya layar lebih besar sekarang. Kayaknya kamu harus balik lagi pakai dua tangan buat ngetik, kecuali kalau kamu ngubah aturan keyboardnya. Buka keyboard atau aplikasi apapun dan cari gambar globe atau lambang emoji. Tekan dan tahan sampai kamu melihat menu keyboard muncul. Kamu ngeliat tiga icon keyboard di bawah? Pilih yang kiri kalau kamu kidal biar posisi keyboard ponsel kamu ada di sisi kiri. Keyboard akan beralih ke kanan kalau kamu pilih sisi kanan. Atau masuk ke settings. General, pilih keyboard lalu one-handed keyboard. Hasilnya bakal sama. Terima kasih telah menonton!